Kisah, Legenda, Chris Nogo Sosro dan Sabuk Inten Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-41. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, jantung Mahesha jenar rasa-rasanya hampir meledak, mendengar kata-kata itu. Tetapi ketika ia melihat gajah Sora telah berdiri dari duduknya, ia masih mencoba sekuat-kuatnya menahan diri. Sudahlah Adilembu Sora, kata gajah Sora. Baik, pendapatmu aku perhatikan, tetapi biarlah aku yang memutuskan. Tidak kakang, bantah lembu Sora. Mumpung sekarang kita sedang lengkap di hadapan kakang. Siap untuk menghukum siapapun yang mencoba untuk mengganggu ketenangan Banyu Biru. Meskipun ia adalah bekas sahabat kakang sendiri. Adakah kakang yakin bahwa orang itu sama sekali tak ada hubungannya dengan orang-orang yang menyerang Banyu Biru? Kembali lembu Sora menganjutkan hasutannya. Kakang gajah Sora, paman pandan kuning, tantaran Wirapati, dan lain-lainnya telah bertempur dengan gagah perkasa. Mengusir laskar penyerbu itu. Dan sekarang di sini, mereka harus menyaksikan seorang di antara penjahat-penjahat itu. Yang mungkin lebih licik dan licin mendapat perlindungan dari kakang. Apakah cukup potong gajah Sora? Kau jangan mengurus aku lembu Sora. Aku senang sekali bahwa kau mencoba ikut serta memecahkan kesulitan-kesulitan yang aku alami. Tetapi janganlah kau memaksakan suatu pendapat yang belum dapat diyakinkan kebenarannya. Menghukum seseorang bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan begitu saja tanpa bukti-bukti akan kesalahannya. Karena itu, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas perhatianmu itu. Tetapi sebaiknya kau beristirahat di tempat yang sudah kami sediakan. Paman pandan kuning Kata lembu Sora seolah-olah tidak mendengar kata-kata kakaknya. Dan paman-paman yang lain serta para perwira di Banyu Biru. Dapatkah kalian membiarkan orang yang berkedok persahabatan ini mengkhianati kepala daerah kalian? Hilangnya kedua pusaka itu adalah suatu pengkhianatan yang tiada taranya dalam sejarah Banyu Biru. Sejak ayah Sora di Banyu masih memegang pemerintahan di pangerantunan. Tetapi ternyata kakang gajah Sora adalah seorang yang terlalu luhur budi dan pengasih. Sehingga ia tidak sampai hati untuk bertindak terhadap seorang yang menamakan diri sahabatnya. Nah, para pahlawan. Sekarang adalah waktunya bagi kalian untuk menunjukkan bakti kalian terhadap kepala daerah kalian serta daerah kelahiran kalian. Akibat kata-kata lembu Sora yang diucapkan dengan berapi-api itu ternyata hebat sekali. Mereka yang disebutnya pahlawan yang mempunyai kesempatan untuk berbakti itu tiba-tiba menjadi lupa diri. Beberapa orang telah bergerak untuk menangkap Mahesha Jenar. Sedangkan lembu Sora sendiri segera menarik pedangnya yang besar sekali dan siap diayunkan. Kini Mahesha Jenar sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Banyak hal yang akan dikatakan untuk menyatakan kebersihannya serta banyak hal lagi yang dapat dikatakan pula tentang ketidakwajaran lembu Sora. Tetapi terdorong oleh kemarahan yang memuncak. Maka bibirnya hanyalah tampak bergetar tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Apalagi ketika ia melihat lembu Sora telah menarik pedangnya. Maka tidak ada pilihan lain kecuali bertempur mati-matian. Segera Mahesha Jenar memusatkan segala kekuatan lahir batin. Mengatur jalan pernafasannya dan siap untuk mempergunakan Sosro Pilowo dalam pukulan yang pertama. Sebab ia tidak mau menanggung akibatnya. Apabila lembu Sora telah memiliki aji lebur sakadi seperti kakaknya. Maka sebagai seekor banteng yang murka. Ia cepat berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ketika lembu Sora beserta beberapa orang yang berotak kosong. Serta hanya berpikir pendek untuk dapat disebut sebagai seorang pahlawan. Tanpa menilik masalahnya lebih dalam lagi. Mulai bergerak. Tampaklah dengan kecepatan gilat. Gajah Sora meloncat memaju ke depan adiknya. Beserta orang-orang itu. Dengan wajah merah membara. Gajah Sora berteriak dengan penuh kemarahan. Hai orang-orang banyu biru. Akulah kepala daerah perjikan disini. Kalau kalian maju selangkah lagi. Kalian akan berhadapan dengan aku. Lontaran suara yang penuh dengan perasaan marah itu. Terdengar dahsyat sekali. Beberapa orang yang telah bergerak seperti orang mabuk itu. Tiba-tiba seperti terlempar kembali ke alam kesadaran. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang dengan penuh kebaktian. Dan kesetiaan mengabdikan diri mereka kepada tanah kelahiran. Serta kepala daerah perjikan mereka. Tetapi karena itu pula lah. Dengan mempergunakan kesadaran akan kesetiaan itulah. Maka mereka kadang-kadang dapat dengan mudah dikelincirkan ke dalam suatu perbuatan yang salah. Yang justru bertentangan dengan kesetiaan mereka sendiri. Tanpa sesadarnya. Sekarang tiba-tiba pemimpin yang ditakuti. Disegani dan dicintai itu seolah-olah telah menantang mereka. Maka tidaklah mustahil bahwa beberapa orang kemudian menjadi kemetar ketakutan. Seperti seekor tikus di tangan seekor kucing yang ganas. Lembu Sora. Bagaimanapun angkuhnya. Ketika melihat kakaknya benar-benar telah marah. Dan benar-benar tidak termakan oleh hasutan-hasutannya itu pun. Menjadi agak takut pula. Sebab ia tahu betul akan sifat-sifat gajah Sora. Meskipun dalam banyak hal gajah Sora selalu mencoba untuk mengalah terhadap adik kesayangan ibunya itu. Tetapi apabila ia telah menentukan suatu sikap. Tak seorang pun mampu mengubahnya. Karena itu. Dengan kecewa dan menyesal. Lembu Sora mundur beberapa langkah. Lalu katanya. Maafkan aku kakang. Maksudku adalah baik. Untuk kepentingan masa datang kakang. Dan kesan yang teguh atas kepemimpinan kakang. Tetapi agaknya. Kakang salah terima. Sarungkan senjata itu. Perintah gajah Sora. Sekali lagi. Lempuh Sora tak berani melawan perintah kakaknya. Dengan segera pedangnya itu disarungkannya pula. Suasana tegang itu kemudian untuk beberapa saat menjadi semakin tegang. Tak seorang pun yang berani bergerak. Meskipun hanya jari kakinya. Bernafas pun mereka menjadi berhati-hati sekali. Seolah-olah takut kalau-kalau bunyi nafasnya dapat menambah kemarahan gajah Sora. Lempuh Sora. Kembali terdengar suara gajah Sora. Tetapi kali ini terasa bahwa kemarahannya telah menurun. Bagaimanapun ia adalah seorang kepala daerah yang bijaksana. Maka sekali ini pun ia menunjukkan kebijaksanaannya pula. Baiklah kau beristirahat. Sambung gajah Sora. Mungkin kau terlalu lelah. Sehingga pikiranmu tak dapat berjalan dengan baik. Juga kalian laskar banyu biru. Aku persilahkan meninggalkan ruangan ini untuk mengasuh. Setelah kalian bertempur untuk mempertahankan tanah ini. Mungkin sekali otak kalian pun agak terganggu. Tetapi tak apalah. Sekarang pergilah. Tak seorang pun yang berani mengucapkan sepatah kata. Dengan kepala tertunduk. Mereka berjalan berbutan untuk lebih dahulu meninggalkan ruangan yang rasa-rasanya menjadi panas sekali. Demikian mereka sampai di halaman. Segera mereka meloncat ke atas kuda masing-masing. Dan dengan segera kuda-kuda itu dipacu pulang ke rumah masing-masing. Untuk menyatakan keselamatan mereka kepada keluarga mereka masing-masing. Yang menanti dengan hati cemas. Sedang beberapa orang lagi bertugas untuk merawat kawan-kawan mereka yang gugur dan yang terluka. Pun segera mereka dengan tekun melakukan tugas masing-masing. Lembu Sora pun segera mengundurkan diri bersama-sama dengan para pengiringnya ke tempat yang sudah disediakan. Di gandok sebelah barat. Sepeninggal mereka di dalam ruangan itu. Tinggallah gajah Sora, Mahesa Jenar, Gilmah Telasih dan orang-orang yang terluka. Mereka duduk terpekur tanpa berkata-kata. Angan-angan mereka mengalir menuruti pikiran masing-masing. Suasana segera menjadi hending. Kembali terdengar di kejauhan gonggong anjing-anjing liar berbut makanan. Sedang di ruang itu beberapa orang duduk seperti patung. Kaku dan membisu. Tetapi perasaan mereka berputar seperti baling-baling. Baru beberapa saat kemudian terdengar gajah Sora berkata. Adi Mahesa Jenar, maafkan kelakuan lembu Sora beserta beberapa orangku yang sama sekali tidak sopan. Tetapi percayalah bahwa orang-orangku sama sekali tak mempunyai pandangan yang kurang baik terhadap Adi. Sayang bahwa lembu Sora telah menyeret mereka ke dalam suatu tindakan yang memalukan. Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia sama sekali tidak akan dapat melupakan tuduhan pengkhianatan yang dilancarkan oleh lembu Sora. Terhadap Laskar Banyu Biru, memang ia tidak menaruh banyak perhatian. Sebab mereka hanya terpengaruh oleh hasutan-hasutan lembu Sora saja. Namun meskipun demikian, kepada gajah Sora ia menjawab, Sudahlah kakak, mudah-mudahan aku dapat melupakannya. Aku harapkan bahwa ke ageng lembu Sora tidak berbuat hal-hal yang dapat mengeruhkan keadaan. Gajah Sora menganggu-anggu kecil. Ia dapat merasakan sepenuhnya kekecewaan Mahesa Jenar terhadap adiknya. Karena itu, ia berkata menyambung. Aku akan mencoba selalu mengawasi anak itu selama ia berada di Banyu Biru. Mudah-mudahan ia segera meninggalkan rumah ini untuk tidak menambah pekerjaanku. Kembali mereka berdiam diri. Dan kembali keadaan ruangan itu menjadi sepi. Sepi dan kaku seperti garis-garis lurus dari sambungan-sambungan papan kebiok rumah gajah Sora yang pecah berserahkan karena ditembus oleh gajah Sora dan Mahesa Jenar bersama-sama. Kesepian itu tiba-tiba dipecahkan oleh suara rintih Arya Saloka dari dalam ruang tidur gajah Sora. Mendengar suara itu, hampir bersamaan gajah Sora, Mahesa Jenar dan Gilemah telasih melontak mendekati Arya. Wajah gajah Sora yang suram itu segera berubah karena tumbuhnya harapan yang semakin besar bahwa Arya Saloka akan segera dapat sadar kembali. Ketika mereka bersama-sama memasuki ruangan itu, mereka melihat Arya sudah mulai menggerakkan kepalanya dan perlahan-lahan matanya mulai terbuka. Terdengarlah dari mulutnya ia merintih dan akhirnya terdengar Arya perlahan-lahan sekali menangis meskipun agaknya ia mencoba menahannya kuat-kuat. Ibunya yang melihat Arya mulai sadar, segera memeluknya dan menciuminya dengan penuh rasa kasih dari seorang ibu. Tetapi Gilemah telasih sebagai seorang tabib segera mencoba mencegahnya. Nyai Ageng, biarlah Ananda Arya bebas bernafas dahulu supaya tubuhnya menjadi sekar. Wajah gajah Sora pun segera menjadi cerah. Meskipun Loka di hatinya dengan hilangnya kedua pusaka itu begitu dalam, namun Arya Saloka pun merupakan mutiara di hatinya yang tidak kalah nilainya. Mahesa Cenar yang sejak melihat Arya untuk pertama kali telah mengagumi anak itu. Kini ia bertambah kagum lagi. Anak-anak yang masih pantas bermain gundu itu, andai kata tidak ada orang kedua, telah berhasil menggagalkan suatu usaha dari seorang yang tentu berilmu tinggi dalam usahanya mencuri kris kiai Nogo Sosoro dan Sabuk Inteng. Dalam asuhan kiai Nogo Sosoro, pastilah Arya kelak akan menjadi manusia yang mumpuni lahir dan batin. Apalagi andai kata kakeknya kiai Nogo Sosoro di Bayana juga mau mengasuhnya. Sebentar kemudian Arya Saloka telah benar-benar sadar, ia telah mulai mengenali orang-orang yang berdiri di sekitar tempat pembaringannya. Pada saat itu, malam telah semakin jauh, bahkan ayam jantan telah mulai berkokok. Untuk ketiga kalinya, suatu pertanda bahwa sebentar lagi, Fajar akan datang. Gajah Sora, Mahesa Jenar dan Kilemah Telasih pun segera meninggalkan Arya Saloka yang sudah mulai dapat tidur, ditunggui oleh ibunya yang berbaring di sampingnya. Kilemah Telasih dan Mahesa Jenar kemudian meninggalkan ruangan itu pula untuk beristirahat. Ketika Mahesa Jenar turun dari Pendopo untuk mengantarkan Kilemah Telasih sampai di gerbang halaman, Tampaklah di timur sudah mulai membayang warna kemerah-merahan yang melapisi langit. Angin pagi yang sejuk menyapu wajah Mahesa Jenar yang masih tampak berminyak karena keringat yang berlapis debu. Meskipun demikian, perasaan segar terasa menusuk sampai ke tulang sung-sung. Perlahan-lahan ia berjalan ke gandok sebelah timur untuk beristirahat. Tetapi alangkah terkejutnya ketika ia memasuki ruang yang disediakan untuknya. Rupa-rupanya ruangan itu pun telah dibongkar dengan teliti. Melihat hal itu, Mahesa Jenar tertakut. Ia tiada tahu siapakah yang telah melakukan perbuatan itu. Tetapi kejadian itu telah menyalakan kembali kemarahannya. Sayanglah bahwa Lembu Sora kebetulan adalah adik gajah Sora. Kalau saja tidak ada hubungan antara kedua orang itu, Sudah pasti bahwa ia akan membuat perhitungan secepat-cepatnya dengan Lembu Sora. Tetapi dalam keadaan seperti sekarang ini, Yang dapat dilakukannya hanyalah menyimpan kemarahannya itu di dalam dadanya yang menjadi sesak. Akhirnya dengan susah payah, ia dapat meredakan gelora hatinya sendiri. Dan karena kelelahan, Mahesa Jenar kemudian merepahkan dirinya. Di atas pembaringan dan sejenak kemudian ia tertidur dengan nyenyaknya. Demikian nyenyaknya ia tidur. Sehingga tidak terasa bahwa hari telah tinggi. Meskipun demikian masih saja ia belum bangun. Apabila tidak didengarnya derap kuda di halaman. Ketika ia bangun dan membuka pintu depan, Tampak sudah siap untuk berangkat. Di ageng lembu suara beserta rombongannya. Melihat lembu suara siap meninggalkan banyu biru, Tanpa sadar Mahesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia merasa bersyukur bahwa orang yang sama sekali tak menyenangkan, Baik wataknya maupun bentuk tubuhnya yang kaku itu, Segera akan meninggalkan banyu biru sebelum terjadi sesuatu. Pada saat yang bersamaan, Tiba-tiba gi ageng lembu suara pun memandang ke arah pintu yang sudah terbuka sedikit itu, Di mana Mahesa Jenar sedang berdiri mengawasinya. Benturan pandangan yang terjadi dengan tiba-tiba itu, Telah menimbulkan redakan yang hebat di hati masing-masing. Pandangan mereka segera berubah menjadi tajam, Dan seolah-olah meskipun tanpa diucapkan, Mereka telah berjanji bahwa pada suatu ketika mereka akan berhadapan, Sebagai lawan yang harus membuat perhitungan dengan taruhan yang sangat mahal. Sebentar kemudian, Di ageng lembu suara segera memberi apa-apa kepada para pengiringnya, Dan segera mereka pun pergi meninggalkan halaman kepala daerah perdikan banyu biru. Sampai direkol halaman, Sekali lagi lembu suara menoleh kepada kakaknya, Yang melepasnya dari atas pendopo beserta istrinya. Dan dengan sekali lagi, Menganggukkan kepalanya, Lembu suara lenyap dari pandangan mereka. Setelah lembu suara hilang di balik pagar halaman, Serta ke ageng gajah suara telah masuk kembali ke dalam rumah, Segera Mahesha Jenar keluar dari gandok wetan, Dan langsung pergi lewat pintu pagar samping, Menuruti tangga batu, Pergi ke mata air di mana ia biasa mandi. Tetapi baru saja ia akan melepaskan pakaiannya, Tiba-tiba dilihatnya dua bayangan di antara pepohonan, Agak di atas mata air itu. Dan ketika ia memandangnya lebih tajam lagi, Dilihatnya seorang tua dengan seorang pemuda tampan berdiri memandangnya. Alangkah terkejutnya ketika diketahuinya, Bahwa orang tua itu tidak lain adalah ki ageng bandan alas, Yang berdiri bertolak pinggang, Sambil tertawa nyaring. Katanya di antara derai tertawanya, Kau agak kesiangan bangun Mahesha Jenar. Mahesha Jenar segera membungkuk hormat, Jawabnya, Ya ki ageng. Mahesha Jenar, Sambung ki ageng bandan alas, Apakah kakang surah di bayana telah meninggalkan banyu biru? Mahesha Jenar segera membungkuk hormat, Jawabnya, Ya ki ageng. Bagus, Sahut ki ageng bandan alas, Aku juga akan segera pergi, Tetapi sengaja aku singgah sebentar untuk memperkenalkan muridku ini kepadamu. Barulah Mahesha Jenar sadar, Bahwa ki ageng bandan alas itu berdiri di sana dengan seorang lagi, Maka ketika ia mendengar bahwa ki ageng bandan alas bermaksud memperkenalkannya dengan muridnya, Segera ia membetulkan pakaiannya dan melangkah mendekati, Tetapi segera ia berhenti ketika ki ageng bandan alas menekornya. Tak usah kau naik kemari, Mahesha Jenar. Muridku agak malu berkenalan dengan kau, Yang telah memiliki nama besar sebagai seorang perwira prajurit demak. Tidak saja itu, Tetapi juga sebagai penolong yang luhur budi. Mahesha Jenar segera tertekun heran, Apakah hubungannya dengan nama yang pernah dimilikinya? Tetapi ketika sekali lagi ia memandang murid ki ageng bandan alas itu, Hatinya terguncang hebat. Apalagi ketika orang itu menundukkan wajahnya yang tampak malu-malu. Mahesha Jenar segera mengenal siapakah murid ki ageng bandan alas itu. Karena itu, wajahnya menjadi terasa panas dan jantungnya berdetak lebih cepat. Rupa-rupanya kau sudah mengenalnya, Mahesha Jenar. Bertanya ki ageng bandan alas sambil tertawa. Mahesha Jenar tidak segera menjawab. Mulutnya jadi seperti terkunci. Kemudian terdengar tertawa ki ageng bandan alas semakin keras. Katanya, Aku menjadi gelih. Kalau aku teringat ketika seorang Mahesha Jenar Menjadi marah bukan main dan hampir saja membunuh orang yang sama sekali tak bersalah Beberapa pekan yang lalu di hutan tampak bahaya. Ketika ia kehilangan bebannya. Juga kali ini pun Mahesha Jenar tidak menjawab. Ketika kata-katanya tidak mendapat jawaban, Ki ageng bandan alas melanjutkan. Mahesha Jenar, Inilah muridku yang aku katakan. Siapakah nama yang pantas aku berikan kepadanya? Mendengar pertanyaan yang berturut-turut itu, Hati Mahesha Jenar menjadi bertambah bingung. Ia sendiri tidak mengetahui Kenapa ia tidak dapat menahan perasaannya Sehingga ia kehilangan ketenangan. Murid Ki ageng bandan alas itu, Meskipun jelas berpakaian seperti seorang pemuda, Namun ketika Mahesha Jenar memandangnya agak lama, Ia segera mengenal bahwa murid Ki ageng bandan alas itu, Sama sekali bukan seorang pemuda, Melainkan ia adalah seorang gadis cantik yang sedang mekar. Yang tidak lain adalah cucu Ki ageng bandan alas sendiri, Yaitu Rara Willis yang pernah dikenalnya, Dan pernah ditolongnya. Pertemuan yang tidak diduga itu, Membuat Mahesha Jenar kehilangan ketenangan. Di samping itu, Ia pun menjadi heran pula, Bahwa sedemikian cepat Ki ageng bandan alas telah kembali bersama gadis itu. Kalau demikian, Ketika Ki ageng bandan alas sedang bertempur dengan pasing-singan, Rara Willis pasti disembunyikan di tempat yang tidak begitu jauh dari Banyu Biru. Pada saat kenangannya sedang menelusur kembali ke masa lampau, Terdengar kembali Ki ageng bandan alas berkata, Apakah kau mempunyai pilihan nama yang baik, Mahesha Jenar? Aku sendiri bingung memberi nama yang sesuai, Tetapi, Yang jelas aku tidak akan memberinya nama Lawoicu, Meskipun nama aslinya bermakna hijau juga. Mahesha Jenar masih saja belum dapat menguasai dirinya, Sehingga mulutnya masih belum dapat mengucapkan kata-kata, Bahkan ia menjadi gelisah. Melihat sikap Mahesha Jenar, Ki ageng bandan alas tertawa semakin keras. Katanya, Barangkali kau tidak siap menghadapi kejadian yang sangat tiba-tiba datangnya ini, Mahesha Jenar. Tetapi tidak mengapa, Maksudku hanyalah supaya kau tahu, Bahwa cucuku ini aku bawa, Supaya aku dapat melakukan dua pekerjaan sekaligus, Yaitu, Yang pertama untuk mengetahui siapakah yang telah membawa kedua kris kienoko sosro dan sabuk inteng. Sedangkan yang kedua, Supaya di perjalanan, Aku masih dapat mengajari anak ini, Selangkah dua langkah ilmu yang tak berarti, Supaya ia dapat menjaga keselamatan dirinya. Syukur jika ia berhasil melepaskan pengaruh jahat ibu dirinya atas bapaknya, Yang sekarang bermukim di Gunung Tidar. Mendengar kata-kata Ki ageng bandan alas yang terakhir, Mahisa Jenar terkejut, Sahutnya, Maksud Ki ageng si Marudra Gunung Tidar? Ya, Jawab Ki ageng bandan alas, Si Marudra muda itu adalah bekas menantuku, Yang kemudian kena pengaruh seorang perempuan, Maka ia seperti berubah ingatan, Sekarang keturunanku, Satu-satunya adalah wilis ini, Karena itu, Meskipun ia seorang gadis, Aku akan mencoba untuk membuatnya setidak-tidaknya dapat menyamai ibu dirinya, Maka supaya pantas, Aku beri ia pakaian laki-laki, Dan seharusnya, Namanya pun harus nama laki-laki pula, Nah, Apa katamu kalau anak ini aku beri nama, Budak Wangi? Kembali Mahesa jenar terbungkam, Tetapi nama itu, Rasanya amat manisnya, Karena itu, Meskipun ia tidak menjawab, Tetapi dengan tidak disengaja, Ia mengangguk juga, Ia terkejut ketika Ki ageng pandan alas meneruskan, Haa, Rupanya kau setuju juga, Bukankah Budak adalah nama dari bunga pandan? Aku harap, Cucuku kelak akan dapat menjadi bunga pandan yang wangi, Mahesa jenar menjadi bertambah bingung, Ia ingin menjawab, Tetapi ia tidak tahu bagaimana, Sampai akhirnya Ki ageng pandan alas berkata lagi, Mahesa jenar, Kenapa kau diam saja? Setuju atau tidak? Atau barangkali kau punya nama yang lebih baik? Tidak Ki ageng, Akhirnya terpaksa ia menjawab sekenanya, Nama itu sudah baik sekali, Bagus, Kau setuju dengan nama itu bukan? Nah, Kalau pada suatu ketika kau bertemu dengan seorang pemuda, Yang bernama Budakwangi, Jangan kau apa-apakan dia, Sahut Ki ageng pandan alas, Nah, Sekarang aku akan pergi, Marilah Budakwangi, Sebaiknya kau minta diri pada Mahesa jenar, Wajah Rarawili segera berubah menjadi merah, Ia mencoba tersenyum, Tetapi alangkah sulitnya, Dengan terpaksa ia berkata, Selamat tinggal tuan, Aku mohon diri untuk mengikuti kakek mencari pusaka yang hilang, Mendengar kata cucunya, Segera Ki ageng pandan alas membetulkan, Eh, Mahesa jenar adalah murid sahabatku, Kenapa kau panggil dengan sebutan tuan? Kau sekarang adalah muridku, Panggil dengan sebutan yang lebih akrab, Sebagai dua murid dari dua orang sahabat, Kembali wajah Rarawili segera kemerahan, Tetapi terpaksa ia berkata, Aku mohon diri kakak, Aku akan menyertai guru, Nah, Begitulah panggilan seorang sahabat, Kata Ki ageng pandan alas sambil tertawa nyari, Sementara itu, Terdengar Mahesa jenar menjawab, Mudah-mudahan semuanya selamat, Yang pergi dan yang ditinggalkan, Baiklah Mahesa jenar, Sahut Ki ageng pandan alas, Lekaslah mandi, Aku akan berangkat, Mungkin untuk waktu yang agak lama kita tidak bertemu, Selamat tinggal, Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Segera Ki ageng pandan alas dan Rarawilis yang kemudian bernama Budakwangi itu, Pergi meninggalkan Mahesa jenar, Dan berjalan perlahan-lahan menyusup pepohonan, Mahesa jenar berdiri tegak seperti patung mengamasi mereka berdua, Pikirannya tiba-tiba menjadi risau, Ia tidak tahu kenapa hatinya bergetar, Ketika mendengar Ki ageng pandan alas, Mengatakan bahwa mungkin untuk waktu yang lama mereka tidak akan bertemu, Malam tadi, Ketika ia melihat Ki ageng pandan alas itu berangkat untuk mencari pusaka-pusaka yang hilang, Ia tidak merasakan perasaan seperti pada saat itu, Baru beberapa saat kemudian Mahesa jenar seperti orang sadar dari mimpi, Kembali ia turun ke mata air untuk mandi, Tetapi bagaimanapun terasa, Bahwa ada sesuatu yang mengganggu ketentraman hatinya, Rara Willis, Meskipun sudah berpakaian seperti seorang pemuda, Namun wajah itu selalu mondar-mandir saja di dalam otaknya, Karena itulah, Maka setelah ia mandi, Dan kembali ke rumah sahabatnya, Ia tampak agak lain dari biasanya, Tetapi ia selalu berusaha, Untuk menyembunyikan perasaannya, Sahabat Permata TV yang tercinta, Pada kesempatan yang sangat baik ini, Kita masuk pada episode yang ke-42, Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Karena mengalami peristiwa itulah, Maka setelah ia mandi dan kembali ke rumah sahabatnya, Ia tampak agak lain dari biasanya, Tetapi ia selalu berusaha, Untuk menyembunyikan perasaannya, Dua hingga tiga hari kemudian, Mahesa jenar merasa agak kurang enak, Untuk tinggal berdiam diri di rumah sahabatnya itu, Bagaimanapun ia merasa turut bertanggung jawab pula, Atas hilangnya pusaka-pusaka demak, Yang telah dengan susah payah, Diketemukan dan direbut dari tangan si Marudra, Karena itu, Meskipun ia tahu pasti, Bahwa yang berhasil merampas kedua pusaka itu, Termasuk angkatan gurunya, Atau setidak-tidaknya mempunyai kesaktian yang setingkat dengan gurunya, Serta Kiageng Sora di Bayana, Namun adalah kewajibannya pula, Untuk mencoba-coba menemukannya kembali, Mahesa jenar memutuskan menemui Kiageng Gajah Sora, Untuk minta diri, Dan kemudian meneruskan perantauannya, Dan apabila mungkin untuk mendapatkan kembali, Kiageng Nogososro dan Sabuk Inten yang telah hilang, Tetapi ketika pada suatu pagi, Mahesa jenar telah bersiap-siap untuk minta diri, Tiba-tiba terdengarlah sayup-sayup suara kentongan, Yang dipukul bertalu-talu, Dengan irama darah muluk ganda, Itu adalah suatu pertanda, Bahwa ada pejabat penting dari Istana Demak, Yang datang ke daerah Perdikan Banyu Biru, Tanda itu kemudian diulang, Dan diulang oleh pemukul-pemukul kentongan yang lain, Sehingga suaranya terdengar semakin lama, Semakin dekat, Mendengar tanda-tanda itu, Gajah Sora tampak agak sibuk, Mempersiapkan penyambutan, Tetapi bagaimanapun tampak, Membayang di wajahnya, Perasaan yang hember dan kurang tenang, Meskipun ia belum tahu akan kepentingan para pejabat itu, Namun ia mendapat firasat, Bahwa sesuatu yang kurang baik akan terjadi, Wana merta yang masih belum sembuh benar, Segera diundang pula, Beberapa pejabat lain, Dengan sendirinya telah hadir pula, Setelah mendengar tanda-tanda itu, Mahesa jenar yang mengerti juga akan tanda-tanda itu, Menjadi agak bingung, Ia meninggalkan demak, Serta melepaskan pakaian keprajuritan, Karena perbedaan-perbedaan pendapat, Dengan beberapa pejabat istana, Dan sekarang di suatu tempat yang jauh dari istana, Pejabat itu datang untuk suatu keperluan, Ia menjadi bimbang, Apakah ia harus menemui pejabat-pejabat itu, Ataukah tidak, Akhirnya setelah menimbang masak-masak, Akhirnya Mahesa jenar minta kepada Gajah Sora, Untuk diberi kesempatan tidak usah menemui mereka, Dan kehadiran tamu-tamu tersebut, Juga tidak perlu dikabarkan bahwa Mahesa jenar, Sedang berada di Banyu Biru, Ia akan berada di dalam ruangan tengah, Sambil mendengarkan apakah kepentingan para pejabat itu, Datang ke daerah perdikan Banyu Biru, Sejenak kemudian, Terdengarlah di kejauhan suara sangka kala, Itu adalah suatu pertanda bahwa yang datang adalah pejabat-pejabat penting, Mendengar sangka kala itu, Gajah Sora menjadi bertambah sibuk, Diperintahkan seorang meniup sangka kala pula, Untuk menyatakan kesediaan kepala perdikan Banyu Biru, Menerima tamu-tamu penting dari pusat, Sementara itu, Beberapa orang telah siap di atas kuda, Untuk menyongsong tamu-tamu dari demak itu, Ketika Ki Ageng memberikan tanda-tanda, Segera mereka pun berangkat, Mahesa Jenar yang menanti kedatangan tamu-tamu itu, Dari ruang dalam menjadi semakin lama semakin gelisah, Kalau saja ia telah meninggalkan tempat itu, Maka apapun yang terjadi, Ia sudah tidak melihatnya lagi, Tetapi sekarang, Pada saat ia masih berada di tempat itu, Dapatkah kiranya ia berdiam diri? Sebab dalam tangkapan Mahesa Jenar, Kedatangan para utusan dari demak itu, Pasti ada sangkut bautnya, Dengan kerizkiai Noko Sosoro dan Sabuk Inten, Beberapa saat kemudian, Sebelah punggung Mahesa Jenar basah oleh keringat dingin, Yang mengalir karena kegelisahannya, Terdengarlah derap kuda di halaman, Perasaan ingin tahu Mahesa Jenar, Sedemikian besar, Sehingga lewat lubang-lubang papan sambungan dinding, Ia mengintip, Ketika ia melihat pemimpin rombongan dari tempat itu, Dadanya bergetar, Rupa-rupanya rombongan ini dianggap sedemikian pentingnya, Sehingga telah ditunjuk untuk memimpin rombongan ini, Seorang perwira dari pengawal bandar bergota, Yaitu Arya Palindih, Seorang perwira yang sangat terkenal, Yang pada saat pangeran Sabranglor menyerang Portugis di Malaka, Dialah yang mempergunakannya sebagai batu loncatan, Untuk meluaskan jari-jari penjajahannya, Ke pulau Jawa dan sekitarnya, Ia sudah menjabat sebagai pimpinan dari salah satu kapal dalam armada, Yang dipimpin langsung oleh Adipati Unus sendiri, Pada saat itu gajah Sora, Yang masih sangat muda, Yang ikut sebagai sukarelawan dalam penyerangan itu, Beruntung terpilih menjadi anggota pengawal pangeran Sabranglor, Karena pemuda itu telah menunjukkan ketangkasan yang luar biasa, Maka dari pangeran, Ia menerima hadiah sebuah tombak pusaka, Karena itu, Ketika Ki Ageng Gajah Sora melihat, Siapakah yang datang, Maka dengan tergoboh-goboh ia turun ke halaman menyambut tamunya, Dengan salam persahabatan, Mereka telah saling berkenalan, Dan telah mengetahui kebesaran masing-masing, Maka, Segera tamu-tamunya dipersilahkan naik ke Pendopo, Di mana telah hadir para pejabat tanah perdikan, Dan pimpinan-pimpinan Laskar Banyu Biru, Di belakang, Ia Keng pun telah bekerja keras menyiapkan suguhan, Yang dianggapnya pantas, Untuk menjamu tamu-tamu dari kota, Setelah mereka saling menanyakan keselamatan masing-masing, Serta setelah mereka yang datang mendapat jamuan pelepas haus, Maka mulailah Arya Palindi, Menyampaikan keperluannya datang ke Perdikan Banyu Biru, Meskipun wajahnya tampak keras, Tetapi karena umurnya yang telah agak lanjut, Maka ia berusaha untuk berhati-hati, Anak Mas Gajah Sura, Katanya, Izinkanlah aku menyampaikan pesan Beginda, Untuk anak Mas Kepala Daerah Perdikan Banyu Biru, Pertama Beginda Sultan Demak menyampaikan salam taklim untuk anak Mas, Serta doa mudah-mudahan pemerintahan Perdikan Banyu Biru, Yang didasarkan atas ketetapan sejak Beginda Brawijaya Pamungkas ini, Dapat berlangsung dengan sempurna, Serta keputusan Beginda untuk tetap menghormati prasasti ketetapan tanah perdikan ini, Ada pun yang kedua, Lanjut Arya Palindi, Beginda Sultan Demak mengucap syukur kehadirat Allah, Bahwa anak Mas dari Banyu Biru yang sudah dikenal oleh Beginda sejak penyerangan ke daerah utara, Yang pada saat itu pemerintahan Demak masih dipegang oleh Pangeran Sabranglor, Telah berhasil menyelamatkan kedua pusaka istana, Kiai Nogo Sosro dan Sabuk Inten, Mendengar kata-kata itu, Yang diucapkannya dengan jelas setiap suku katanya, Baik gajah Sora maupun Mahesha Jenar yang berada di ruang dalam, Dadanya merasa seolah-olah tertindih bukan yang sangat berat, Wajah gajah Sora segera berubah, Serta pandangannya menjadi suram, Meskipun hal itu telah diduganya, Namun bagaimanapun darah gajah Sora mengalir bertambah cepat juga, Maka dengan agak gemetar, Serta berusaha untuk menguasai diri, Kiai Nogo Sosro menjawab, Paman Arya Palindi yang aku hormati, Pertama-tama, Aku merasa sangat berbesar hati atas kesudian Paman, Serta atas kemurahan hati Baginda, Mengutus sebuah rombongan untuk datang ke daerah yang terpencil ini, Ada pun yang kedua, Aku menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya pula, Atas perhatian Baginda kepada hasil yang telah aku dapatkan, Yaitu menyelamatkan Kiai Nogo Sosro dan Kiai Sabuk Inten, Sampai sekian, Kata-kata gajah Sora terputus, Hatinya menjadi semakin gelisah, Serta dadanya bertambah berdebar, Dengan berusaha sedapat-dapatnya, Untuk menguasai dirinya ia melanjutkan, Tetapi Paman, Sebaiknya aku berkata terus terang, Bahwa mungkin karena kesalahanku, Karena aku tidak mampu menjaga keselamatan kedua pusaka itu, Maka beberapa hari yang lalu, Kedua pusaka itu hilang kembali, Mendengar keterangan gajah Sora itu, Arya Palindih terkejut, Sehingga duduknya tergeser ke belakang, Dengan mata yang mengandung seribu satu macam pertanyaan, Ia memandangi gajah Sora tanpa bergedip, Gajah Sora merasakan bahwa, Sesuatu bergolak di dalam dada Arya Palindih, Karena itu, Ia merasa perlu untuk memberikan penjelasan, Atas hilangnya kedua pusaka itu, Maka dengan sedikit bergetar, Gajah Sora menceriterakan, Bagaimana ia berhasil mendapatkan, Kedua kris itu di gunung tidar, Sampai kedua kris itu hilang dicuri orang, Dengan kesaksian orang-orang yang pada saat itu, Masih belum sepuh benar, Seperti Wanamerta, Panjawi, Dan lain-lainnya, Tetapi sudah tentu gajah Sora, Sama sekali tak menyebut-nyebut, Nama bahesah jenar, Atau yang lebih terkenal, Dengan sebutan, Rangga Tohjaya, Meskipun gajah Sora telah mengatakan semuanya yang terjadi, Tampaknya Arya Palindih masih memancarkan rasa kesangsian, Beberapa kali ia memandang berkeliling, Kepada Wanamerta, Bantaran, Panjawi, Sawung Rana, Dan kepada para pengiringnya, Seolah-olah ia minta penjelasan yang lebih banyak lagi, Serta minta pertimbangan-pertimbangan, Akhirnya setelah beberapa saat mereka berdiam diri, Berkatalah Arya Palindih, Anak Mas Gajah Sora, Aku tahu betapa besar kepampuan anak mas, Anak mas adalah salah seorang kepercayaan almarhum Pangeran Sabranglor, Yang juga disebut Adipati Unus pada usia yang masih sangat muda, Sekarang anak mas telah berusia dua kali lipat, Aku percaya bahwa dalam usia yang sekarang ini, Anak mas telah merupakan seorang yang mahal berkasa, Ditambah lagi aku dengar Laskar Banyu Biru adalah Laskar yang teguh dan perwira, Masih adakah gelombang-gelombang perampok yang hanya dapat mencegat pedagang-pedagang yang tak berdaya itu, Berani mendekati Banyu Biru, Apalagi memasuki rumah kepala daerah Perdikan, Paman Arya Palindih, Jawab Gajah Sora, Apa yang Paman katakan adalah benar, Tetapi yang datang ke Banyu Biru bukanlah rombongan pencuri-pencuri kerdil, Yang hanya mampu membongkar dinding, Tidakkah Paman pernah mendengar nama-nama seperti, Lowoiju, Simarudra, Sepasang Uling dari Rawapening, Jakasoka dari Nusa Kambangan, Dan yang lebih terkenal lagi Pasingsingan, Simarudra tua dari Lodaya, Bugel Kaliki dari Lembah Gunung Cermai, Mereka itu semua telah berame-rame datang ke Banyu Biru, Seperti orang yang dahulu mendahului, Seolah-olah kedua pusaka itu dapat mereka memiliki dengan seenaknya saja, Kami telah berusaha sekuat tenaga kami, Sampai beberapa orang kami luka parah, Bahkan anakku sendiri terluka, Arya Palindih menarik nafas dalam-dalam, Dahinya tampak berkerut-kerut, Meskipun usianya telah melebih setengah abad, Namun ia masih tampak segar dan berkasa, Beberapa rambut putih yang tumbuh di pelipisnya, Tampak menambah wibawanya, Beberapa saat lamanya ia tidak berkata apa-apa, Ia sedang mencoba memahami keterangan-keterangan Gajah Sora, Yang bagaimanapun sebenarnya agak janggal baginya, Kemudian terdengarlah ia berkata, Aneh, Aneh sekali, Kenapa mereka baru akan memperebutkan, Pusaka-pusaka itu setelah berada di tangan anak mas, Kenapa mereka tidak merebutnya, Selagi pusaka-pusaka itu masih berada di tangan, Si Marodra Gunung Tidar, Gajah Sora mengerutkan keningnya, Ia sadar bahwa Arya Palidih agak membimbangkan keterangannya, Karena itu ia melanjutkan, Adakah Paman dapat membayangkan kekuatan raksasa, Yang mendatangi Banyu Biru bersama-sama, Tentang keheranan Paman, Kenapa baru setelah pusaka-pusaka itu berada di Banyu Biru, Mereka beramai-ramai memperebutkan itu sama sekali tak aku ketahui, Itu adalah soal mereka, Tetapi mungkin sebelum itu tak seorang pun yang mengetahui, Bahwa kedua pusaka itu berada di tangan si Marodra, Baru setelah kedua pusaka itu lenyap dari tangannya, Ia sengaja meniup-niupkan berita, Bahwa pusaka-pusaka itu berada di Banyu Biru, Itu pun aneh, Jawab Arya Palidih, Dengan demikian, Ia akan mendapat banyak saingan, Pendapat Arya Palidih itu memang masuk akal, Gajah Sora terdiam untuk beberapa saat, Tetapi adalah suatu kenyataan, Bahwa kedua pusaka itu telah lenyap, Lalu apakah yang harus dikatakan, Selain mengatakan apa yang telah terjadi, Apapun yang akan dikatakan, Tetapi sudah pasti bahwa pada saat itu, Ia tidak akan dapat menunjukkan kerizkiai Nogososro, Dan kerizkiai Sabuk Inten, Sesaat kemudian, Arya Palidih melanjutkan, Anak Mas, Aku memang telah pernah mendengar beberapa di antara nama-nama yang anak mas sebutkan itu, Tetapi bagiku adalah sulit untuk dapat membayangkan, Bahwa kekuatan dari sebuah kerombolan perampok, Akan dapat menyamai kekuatan Banyu Biru, Bagaimanapun kuatnya bugel kaligi dari Gunung Cermai, Namun dapatkah ia melawan para pengawal seperti yang anak mas katakan itu? Mendengar kata-kata Arya Palidih, Kuping gajah surah rasa-rasanya seperti terjilat api, Karena itu segera wajahnya berubah menjadi merah, Tetapi meskipun demikian, Ia berkata tenang, Paman, Mungkin Paman tidak percaya, Sebab Paman adalah seorang perwira prajurit, Yang lebih sering bertempur dalam satuan yang besar, Bukan pertempuran perorangan yang kadang-kadang mempunyai segi-segi yang jauh berbeda, Meskipun aku tahu bahwa secara perseorangan, Pun Paman termasuk seorang yang mumpuni, Atau barangkali karena Paman adalah seorang yang maha kuat, Sehingga Paman sukar membayangkan kelemahan orang lain, Kata-kata gajah surah pun tak kurang tajamnya, Sehingga sekali lagi Arya Palidih menggeser duduknya, Tetapi Arya Palidih juga berusaha menahan dirinya, Sehingga masih dalam suasana yang baik, Ia berkata, Mungkin anak mas, Mungkin, Aku lebih senang mengatur siasat daripada menangani lawan, Juga terhadap orang seperti Bukil Kaliki, Pasingsingan dan Simarodra dari Lodaya itu pun, Aku akan mempergunakan siasat untuk menjebaknya, Kembali perasaan gajah surah seperti tertusuk sembilu, Maka katanya di dalam hati, Sayang Paman Palidih belum pernah bertemu dengan tokoh-tokoh, Seperti Pasingsingan, Simarodra, Di Ageng Pandan Alas atau Ayah Surah di Bayana, Tokoh-tokoh yang lebih percaya pada dirinya sendiri, Daripada bertempur dalam satuan-satuan yang besar dalam keadaan-keadaan tertentu, Seandainya sekali waktu Arya Palidih dapat berkenalan dengan salah seorang di antara mereka, Maka mungkin ia akan berubah pendirian, Sebab mulai dengan pengemblengan diri, Arya Palidih telah berada di dalam lingkungan keperajuritan, Sehingga kecuali para pelatih di dalam lingkungannya, Ia tidak banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh di luar, Berbeda dengan gajah surah dan mahesa jenar, Mereka masuk di dalam lingkungan keperajuritan, Dengan bekal yang telah cukup, Itulah sebabnya mereka mempunyai kelebihan, Suasana kemudian menjadi tegang, Masing-masing berusaha untuk tetap menguasai dirinya dengan baik, Tetapi bagaimanapun mereka telah merasa, Bahwa keadaan tidak menguntungkan, Arya Palidih datang dengan menjunjung kewajiban, Sedang gajah surah terpaksa terlibat dalam keadaan yang bertentangan, Dengan tugas tamu-tamunya, Apalagi ketika Arya Palidih kemudian melanjutkan, Anak Mas, Sebenarnya, Perkenankanlah aku menyatakan, Bahwa yang ketiga kalinya, Dari keperluanku datang kemari, Adalah menjunjung perintah Baginda Sultan Demak, Untuk menerima kembali kedua pusaka istana yang hilang itu, Serta ada bersama kami, Baginda mengirimkan berbagai hadiah, Yang seharusnya aku terimakan kepada anak mas, Sebagai tanda terima kasih Baginda, Kepada kepala daerah Perdikan Banyu Biru, Setelah berkata demikian, Arya Palidih menarik nafas dalam-dalam, Seolah-olah sesuatu yang menyekat dadanya telah terlontar keluar, Sebeliknya, Dada Gajah Sora kini bertambah sesak, Ia tidak tahu bagaimana ia harus bertindak, Bagaimanapun ia seharusnya mentaati perintah Baginda Sultan Demak, Tetapi kedua kris itu benar-benar telah lenyap, Yang menyulitkan adalah, Bahwa Arya Palidih, Tidak dapat mempercayai keterangannya, Dalam pada itu, Mahesha Jenar yang mendengarkan segala pembicaraan Gajah Sora, Dan Arya Palidih tidak kalah gelisahnya, Pikirannya pun menjadi kalut, Tidak aneh kalau pada suatu saat mereka saling tidak dapat menguasai diri, Maka akibatnya akan menjadi jelek sekali, Mahesha Jenar kenal betul keduanya, Kelebihan-kelebihan mereka, Dan kekurangan-kekurangan mereka, Mungkin dalam pertempuran seorang lawan seorang, Gajah Sora akan dapat menguasai lawannya, Meskipun tidak dengan begitu mudah, Tetapi dengan beberapa orang, Arya Palidih merupakan seorang pemimpin yang berbahaya sekali, Usianya yang telah banyak itu, Telah menunjukkan kematangannya, Ditambah dengan pengalamannya yang jauh lebih banyak daripada Gajah Sora, Apalagi orang-orang yang di bawah Arya Palidih, Rata-rata mempunyai kekuatan yang sama, Berbeda dengan orang-orang Banyu Biru, Selain Gajah Sora, Maka jarak kepandaian mereka agak jauh antaranya, Dalam kegelisahannya, Mahesat Jenar hanya dapat berdoa, Semoga keadaan berkembang ke arah yang menguntungkan, Paman Arya, Akhirnya Gajah Sora berkata, Seharusnya aku merasa bahwa aku mendapat kehormatan, Yang besar menerima hadiah langsung dari Baginda Sultan Demak, Tetapi sekali lagi, Bahwa kali ini terpaksa aku tidak dapat menyerahkan kedua pusaka itu, Karena kedua-duanya sudah tidak berada di tanganku lagi, Kalau Paman tidak percaya, Aku persilahkan Paman berbuat segendak Paman, Untuk membuktikan kebenaran kata-kataku, Maafkanlah aku anak mas, Jawab Arya Palindi, Aku kira tak ada artinya, Seandainya aku menggeledah rumah anak mas ini, Lalu apakah yang akan Paman lakukan? Tanya Gajah Sora, Arya Palindi tidak segera menjawab, Sekali lagi ia memandang berkeliling, Seolah-olah sedang membanding-bandingkan kekuatan pracurit yang dibawanya, Dengan laskar banyu biru yang berada di pendopo, Baru beberapa saat kemudian ia berkata, Dengan nada yang sudah agak berbeda, Anak mas, Aku adalah petugas negara, Sebenarnya aku sama sekali tidak menaruh syakwasangka terhadap anak mas, Tetapi aku merasa, Bahwa telah terjadi keanehan-keanehan di sini, Sampai saat ini, Orang masih percaya, Bahwa Kiai Nogo Sosro dan Sabuk Inten bersama, Adalah merupakan pusaka kebesaran raja-raja di Jawa, Bahkan ada yang percaya, Bahwa hanya mereka yang memiliki pusaka-pusaka itu, Yang dapat merajai pulau ini dengan selamat, Karena itu, Seandainya anak mas memiliki kepercayaan yang sedemikian, Hendaknya anak mas merelakan keinginan anak mas merajai pulau ini, Sebab di samping pusaka-pusaka itu, Ketentuan tahta masih bergantung kepada wahyu pula, Kata-kata Arya Palindih, Yang diucapkan dengan jelas itu, Setiap patah kata, Seolah-olah merupakan sebuah tusukan langsung ke arah jantung gajah Sora, Karena itu, Ia menjadi kemetar menahan diri, Mulutnya menjadi seolah-olah terbungkam, Meskipun di dalam dadanya bergulung-gulung keterangan-keterangan yang banyak sekali, Yang seperti banjir akan menjebol tanggul, Sadarlah ia sekarang, Bahwa pasti ada pihak ketiga yang akan memancing ikan di air keruh, Ia jadi curiga, Siapakah yang memberitahukan kepada para pejabat istana Demak, Bahwa kedua pusaka itu telah berada di tangannya, Siapapun yang telah mengatur sedemikian cermatnya, Sehingga seolah-olah segala sesuatu itu berjalan menurut urutan-urutan yang sudah ditentukan, Beberapa kerombolan bersama-sama datang menyerbu daerahnya, Sesudah itu, Pejabat-pejabat istana datang kepadanya untuk meminta pusaka-pusaka, Yang telah lenyap itu, Tetapi justru karena kesadaran akan adanya pihak ketiga, Yang sengaja akan mengadu domba dirinya dengan alat-alat negara itu, Maka ia menjadi agak tenang, Karena itu, Meskipun masih dengan bibir yang gemetar, Ia menjawab, Paman Palindi, Sekali lagi aku mohon maaf, Paman telah mengenal aku sejak aku masih muda, Aku selalu mementingkan kepentingan negara di atas segala galanya, Jangankan aku berangan-angan untuk menjadi raja di pulau ini, Sedangkan daerah perdikan yang hanya selebar daun sirih ini pun, Aku sama sekali tak keberatan ketika ayah Soradipayana, Menyatakan untuk membagi dua, Kemudian lebih daripada itu, Aku tak dapat memberikan keterangan lebih banyak lagi, Tetapi harap Paman ketahui, Bahwa aku berkata sejujur-jujurnya, Arya Palindi adalah seorang prajurit yang sudah berpengalaman, Wajahnya yang masih tampak segar itu ditandai oleh kekerasan hati, Serta sifat kepemimpinan yang tegas, Namun bagaimanapun ia adalah pengemban tugas negara, Yang mempunyai batas-batas tertentu, Sebenarnya ia sama sekali tidak dapat mempercayai cerita gajah Sora itu, Ia mendapat keterangan bahwa pusaka-pusaka itu, Benar-benar telah berada di Banyu Biru, Dan cerita tentang serpuan-serpuan itu, Adalah usaha gajah Sora sendiri, Untuk menyembunyikan kedua pusaka-pusaka itu, Dan ia tidak dapat mengerti akan keterangan-keterangan yang didengarnya, Apalagi ketika ia melihat bagaimana teraturnya Laskar Banyu Biru, Menerima kedatangannya, Sehingga anehlah kalau hanya beberapa orang kerombolan liar, Sampai dapat berhasil merampas kedua pusaka itu, Setelah mereka berdiam diri beberapa saat, Kembali Arya Palindi bertanya, Anak Mas, Bolehkah aku bertanya lagi, Kenapa anak Mas tidak segera menyerahkan kedua kris itu ke Demak, Setelah anak Mas berhasil merampasnya, Sehingga sampai Sultan Demak terpaksa memerintahkan petugas-petugasnya, Untuk datang mengambilnya, Untunglah bahwa Sultan Demak cukup bijaksana, Sehingga masih juga beliau mengirimkan hadiah-hadiah untuk anak Mas, Pertanyaan yang demikian, Sama sekali tak diduganya, Karena itu, Gajah Sora menjadi bingung, Memang ia merasakan suatu kehilafan bahwa sampai beberapa hari, Ia masih belum menyerahkan kris itu, Tetapi maksudnya mula-mula adalah untuk menenangkan suasana dahulu, Pada suatu saat secara tiba-tiba, Ia akan mengejutkan Baginda dengan penyerahan kedua pusaka itu, Di samping itu, Ia terlalu percaya pada kekuatan laskarnya, Dan lingkungan ayahnya, Gia Geng Sora di Bayana, Namun bagaimanapun, Ia telah berbuat suatu kehilafan, Karena itu, Karena ia tidak mungkin berkata lain, Maka dengan jujur ia menjawab, Paman, Memang aku telah melakukan kehilafan, Jawaban Gajah Sora itu, Sama sekali juga tidak diduga oleh Pak Lindih, Seperti juga Gajah Sora tidak menduga, Bahwa ia akan mendapat pertanyaan yang demikian, Dan jawaban ini telah mengejutkannya, Sebab ia melihat dari mata Gajah Sora, Bahwa ia telah berkata secujur-jujurnya, Karena itu, Ia jadi bimbang, Namun bagaimanapun, Keterangan Gajah Sora tentang hilangnya, Kedua pusaka itu, Sangatlah aneh baginya, Memang Arya Pak Lindih, Pernah mendengar nama-nama, Beberapa orang penjahat ulung, Bahkan ia mendengar pula, Bahwa diantaranya, Pernah berhasil memasuki istana demak, Dan hampir saja, Memasuki gedung perbendaraan, Untung pada saat itu, Seorang perwira yang berkasa dari pengawal raja, Yang bernama Rangga Tohjaya dapat mencegahnya, Arya Pak Lindih juga pernah mendengar, Tokoh-tokoh angkatan yang lebih tua daripada Lawoju, Yang berhasil memasuki istana itu, Sebagai siluman-siluman yang berbahaya, Namun meskipun demikian, Lepas dari masalah percaya atau tidak percaya, Pak Lindih adalah seorang perwira yang tegas, Dan taat akan kewajibannya, Ia adalah prajurit sejati, Namun cukup bijaksana, Karena itu, Berkatalah Arya Pak Lindih, Anak Mas, Pengakuan anak mas bahwa anak mas khilaf, Telah membuka pikiranku, Tetapi bagaimanapun juga, Aku adalah prajurit yang mendapat tugas, Untuk meminta kembali pusaka-pusaka istana itu, Dan aku telah melakukan tugasku, Sayang bahwa menurut keterangan anak mas, Kedua pusaka itu telah lenyap, Karena aku tidak mendapat kekuasaan untuk bertindak lebih jauh, Maka aku tidak akan melakukan hal-hal lain, Kecuali melaporkan peristiwa ini kepada Baginda Sultan, Baru kemudian kalau ada kewajiban-kewajiban lain, Serta ketentuan-ketentuan lain, Mungkin aku segera akan datang kembali ke Banyu Biru, Bagaimanapun juga, Namun kata-kata Arya Pak Lindih itu, Merupakan angin sejuk yang telah mengendorkan, Semua wajah-wajah yang tegang, Dari semua yang hadir di pendopo itu, Bahkan Mahesa Jenar yang mendengar percakapan dari balik dinding, Juga menarik nafas lega, Dengan demikian, Setidak-tidaknya, Ada waktu sehari dua hari, Untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan, Yang akan datang, Untunglah seandainya dalam waktu yang singkat itu, Ki Ageng Pandan Alas atau Ki Ageng Sora Dibayana, Setidak-tidaknya telah mendapat keterangan, Tentang kedua busaka yang hilang itu, Sahabat bermata TV yang tercinta, Pada kesempatan yang sangat baik ini, Kita masuk pada episode yang ke-43, Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diteritakan, Bagaimanapun juga, Namun kata-kata Arya Palindih itu, Merupakan angin sejuk, Yang telah mengendorkan semua wajah-wajah yang tegang, Dari semua yang hadir di pendopo itu, Bahkan Mahesa Jenar yang mendengar percakapan dari balik dinding, Juga menarik nafas lega, Dengan demikian setidak-tidaknya ada waktu sehari dua hari, Untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang, Untunglah seandainya dalam waktu yang singkat itu, Ki Ageng Pandan Alas atau Ki Ageng Sora Dibayana, Setidak-tidaknya telah mendapat keterangan, Tentang kedua busaka yang hilang itu, Gajah Sora yang dapat menanggapi keadaan, Serta kebijaksanaan Arya Palindih, Segera menjawab, Aku sejak semula memang percaya bahwa Paman selalu bertindak bijaksana, Meskipun demikian aku akan selalu berusaha, Untuk meyakinkan Paman bahwa aku telah berkata dengan jujur, Aku berjanji bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga, Serta kemampuan yang ada di daerah ini, Berusaha menemukan kembali kedua keris yang hilang itu, Sebagai bukti kesetiaanku kepada negara, Arya Palindih mendengarkan ucapan Gajah Sora itu, Sambil mengangguk-anggukkan kepala, Di dalam hatinya menjalar suatu pengertian yang berpengaruh, Akhirnya dengan kata-kata yang lunak ia berkata, Anak Mas Anak Mas adalah bekas prajurit pilihan pada masa anak mas masih muda, Bagaimanapun juga aku tidak bisa mengerti peristiwa yang terjadi, Menurut cerita anak mas, Namun aku percaya bahwa oleh jiwa kepahlawanan yang tersimpan di dalam dada anak mas itu, Maka anak mas telah berlaku sebenarnya, Baik Gajah Sora, Arya Palindih Maisa Jenar dan semuanya yang hadir di pendopo itu menyadari, Bila sampai terjadi suatu pentrokan, Akibatnya pasti akan jelek sekali, Sebab Laskar Banyu Biru tidak dapat dianggap remeh, Laskar yang berakar pada jiwa rakyat yang setia, Mungkin Demak akan dapat mengatasinya dengan tidak banyak kesukaran, Tetapi korbannya pasti akan banyak sekali, Tidak saja korban jiwa, Tetapi korban yang lebih besar, Artinya bagi negara yang pada saat itu sedang terancam, Oleh kekuasaan penjajahan Portugis, Yang sudah membangun pangkalannya di Malaka, Maka usaha yang pertama, Yang harus diutamakan adalah memperkuat garis armada Banten, Jakarta, Cirebon, Demak, Terus ke timur Supit Urang, Langsung ke Hitu dan Ambon, Sebagai garis utama untuk melumpuhkan usaha Portugis, Terutama di bidang perniagaan laut, Dan kesiapsiagaan armada, Yang setiap saat, Dapat menerobos ke wilayah Demak, Bersandarkan pada kesadaran itulah, Maka kemudian Arya Palindih yang tegas namun bijaksana itu berkata, Anak Mas, Aku kira tugasku kali ini sudah selesai, Meskipun tidak seperti yang aku harapkan, Dengan demikian aku akan minta diri, Dan mudah-mudahan, Perkembangan selanjutnya tidak akan menyulitkan anak mas dan kumat, Kami. Meskipun gajah Sora mencoba menahannya, Arya Palindih sudah memutuskan untuk segera pulang ke Demak, Dan melaporkan apa yang sudah terjadi, Dengan harapan bersama, Bahwa segala sesuatu dapat diselesaikan dengan baik. Sepeninggal Arya Palindih, Segera gajah Sora mengadakan pertemuan dengan segenap pembantunya, Serta Mahesa Jenar, Namun banyak hal yang tak dapat mereka selesaikan, Sebab kuncinya terletak pada kedua keris yang hilang itu, Tetapi adalah menjadi kewajiban gajah Sora, Untuk memerintahkan kepada semua laskarnya, Agar tidak berbuat hal-hal yang dapat mengeruhkan suasana. Tetapi bagaimanapun, Setelah peristiwa kedatangan utusan dari Demak itu, Gajah Sora menjadi perenung. Mahesa Jenar yang semula bermaksud meninggalkan Banyu Biru, Kemudian menjadi tidak sampai hati, Karena itu ditahankannya dirinya untuk tetap tinggal di Banyu Biru, Sebagai kawan berunding, Dan berbincang gajah Sora. Hiburan yang utama bagi gajah Sora adalah, Anaknya yang kini sudah hampir pulih kembali, Bahkan sudah mulai lagi dengan tingkahnya yang aneh-aneh, Dan di luar kebiasaan anak-anak yang sebaya, Dengan Arya Saloka, Yang kadang-kadang sangat memusingkan kepala ayahnya, Meskipun pada umumnya, Arya tidak berani membantah peringatan-peringatan ayahnya, Tetapi kadang-kadang, Di luar pengawasan, Ia melakukan hal-hal yang berbahaya. Beberapa hari kemudian, Tidak terjadi hal-hal yang luar biasa, Rakyat dengan tenang dan tentram bekerja di sawah, Serta ladang mereka. Padi-padi yang sudah mulai menguning, Bahkan ada di antaranya yang sudah masak untuk dipetik. Berduyun-duyunlah wanita turun ke sawah, Serta saling menolong memotong padi. Sedang laki-laki bergotong royong bekerja, Menyiapkan sawah-sawah, Yang telah dituai untuk ditanami kembali. Rumah-rumah yang terbakar, Pada saat penyerbuan kerombolan-kerombolan liar itu, Secara gotong royong telah dibangun kembali, Bahkan tampak lebih kokoh, Dan lebih baik daripada yang semula. Kehidupan yang aman damai, Telah memancar kembali menjiwai daerah perdikan Banyu Biru. Tetapi tidak demikian halnya dengan perasaan gajah sorah. Meskipun sehari-hari ia tampak tenang dan segar, Serta seperti biasanya ia ikut serta bekerja dengan rakyat Banyu Biru, Untuk kesejahteraan daerahnya, Namun di dalam hatinya, Tersimpan duri yang selalu menusuk-nusuk perasaannya. Bagaimanapun, Ia tidak dapat melupakan, Bahwa akan datang saatnya ia harus mempertanggungjawabkan, Hilangnya kembali kris kiai Nogo Sosro dan Sabuk Inten. Meskipun ia dapat mengharapkan etikat baik dari Arya Palindi, Namun bagaimanapun usaha-usaha dari pihak ketiga, Pasti masih selalu ada. Usaha-usaha dari golongan yang tidak ingin melihat kehidupan damai di Banyu Biru khususnya, Dan demak pada umumnya. Tidak aneh kalau hal ini didalangi oleh orang-orang yang sengaja merongrong kebesaran demak, Untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Sebab di dalam lingkungan mereka, Ada orang-orang yang cukup tangkas otaknya. Pasim Singan, Bugel Kaliki, Simar Rodra Tua, Dapat mewayangkan orang-orang dalam yang tidak teguh imannya. Karena itu, Karena kecurigaannya kepada golongan-golongan yang ingin dengan sengaja mengeruhkan suasana, Gajah Sora telah mengambil kebijaksanaan untuk mengirimkan beberapa orang kepercayaannya ke demak untuk mengetahui perkembangan keadaan. Orang-orang itu bertugas untuk mendengarkan desas-desus tentang keadaan Banyu Biru yang tersiar di pusat pemerintahan itu. Serta kalau perlu, Mengadakan perlawanan dengan menceritakan keadaan yang sebenarnya kepada kalangan yang seluas-luasnya. Tetapi akhirnya, Dengan dada yang gemuruh Gajah Sora mendengar laporan dari salah seorang kepercayaannya itu, Bahwa di demak telah berkembang keadaan yang sama sekali tak menguntungkan. Di demak, Dengan tak diketahui sumbernya, Telah tersiar berita bahwa kini di Banyu Biru, Telah diadakan latihan keperajuritan secara teratur dan besar-besaran, Sebagai salah satu usaha untuk tetap mempertahankan keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Orang-orang Gajah Sora yang tidak seberapa jumlahnya itu, Telah berusaha untuk menyebarkan berita yang sebenarnya. Namun rupanya arus kabar yang sengaja mengeruhkan suasana itu, Tak dapat dibendungnya. Bahkan akhirnya, Telah mempengaruhi beberapa pejabat istana demak. Belum lagi Gajah Sora sempat mendalami serta mengupas masalah itu. Datanglah orang yang kedua, Dengan suatu berita yang lebih mengejutkan lagi, Yaitu, Bahwa demak telah mengirim satu pasukan untuk meneliti keadaan di Banyu Biru. Mendengar berita ini, Pikiran Gajah Sora seolah-olah menjadi gelap. Karena itu segera ia memanggil pembantu-pembantunya, Beserta Mahisa Denar. Apakah yang sebaiknya mereka lakukan apabila pasukan dari demak itu, Benar-benar mendatangi Banyu Biru. Persoalan ini kemudian menjadi buntu. Tak seorang pun yang dapat memberikan ketetapan pendirian. Tetapi bagaimanapun, Mereka merasa bahwa sebenarnya mereka sama sekali tak bersalah dengan hal ini. Gajah Sora hanyalah berbuat suatu kekhilafan yang sebenarnya tak begitu besar, Seandainya akibatnya menjadi lain. Akhirnya, ketika tak seorang pun yang berhasil memecahkan persoalan itu dengan sebaik-baiknya, Maka satu-satunya kemungkinan adalah menunggu sampai pasukan dari demak itu datang, Dan kemudian bersama-sama memperbincangkan masalahnya. Gajah Sora sadar bahwa ia tidak boleh tergesa-gesa mengambil sikap, Sebab kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan selalu akan terjadi. Maka yang dapat dilakukan sekarang adalah mempertinggi kewaspadaan. Di antara mereka yang selalu gelisah karena keadaan, Maka yang paling gelisah adalah Mahesha Jenar, Karena ia dapat melihat kebenaran sikap masing-masing. Ia tidak dapat menyalahkan ke ageng gajah Sora, Seandainya orang itu tetap merasa tak bersalah, Sebab ia sendiri telah berjuang mati-matian untuk merampas keris-keris itu, Dan kemudian dengan sekuat tenaga pula telah dipertahankannya. Juga orang-orang gajah Sora pasti akan mempertahankan kepala daerah mereka, Yang mereka segani dan cintai itu. Tetapi sebaliknya, Ia mengerti juga alasan Sultan Demak, Seandainya Baginda Murka, Sebab Baginda merasa bahwa yang paling berhak, Atas kedua pusaka itu adalah pemerintah. Karena itu, Pada malam harinya, Mahesha Jenar hampir tidak dapat memejamkan mata. Ia selalu berangan-angan, Apakah kiranya yang terjadi seandainya pasukan Demak itu, Telah berada di Banyu Biru. Yang menambah kesulitan pikiran Mahesha Jenar adalah, Lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Baru ketika ayam berkokok untuk ketiga kalinya, Mahesha Jenar terlena di atas pembaringannya, Untuk beberapa saat. Sebab sebentar kemudian, Ia mendengar hiruk pikuk di halaman. Segera ia meloncat bangun dan lari keluar. Dilihatnya beberapa orang telah berada di sana, Sedang kiageng gajah Sora, Dengan wajah merah menyala, Berdiri di ambang pintu rumahnya. Segera Mahesha Jenar naik ke pendopo, Langsung menuju kepada gajah Sora. Kakang, apakah yang terjadi? Gajah Sora memandang Mahesha Jenar, Dengan pandangan yang gelisah. Aku tahu kesulitanmu Adi, Karena itu, Sebaiknya kau tidak ikut serta. Jawabnya, Apakah yang akan kakang lakukan? Tanya Mahesha Jenar lebih lanjut. Aku tidak dapat menahan diri lagi. Jawabnya, Aku telah memerintahkan untuk menyiapkan laskar banyu biru. Aku tidak peduli akan apa yang terjadi. Aku hormati kebesaran demak, Sebagai pimpinan tertinggi atas segala pemerintahan di daerah-daerah. Namun alangkah kerdilnya pikiran mereka. Mendengar jawaban gajah Sora itu, Darah Mahesha Jenar serasa berhenti. Dengan penuh kebingungan, Ia bertanya kembali, Apa yang telah mereka lakukan? Sementara itu, Terdengarlah tanda bahaya bergema di seluruh lereng bukit Telamaya, Disusul dengan tanda-tanda supaya laskar banyu biru berkumpul di alun-alun. Mahesha Jenar menjadi semakin gelisah mendengar tanda-tanda itu. Desaknya, Apa yang telah mereka lakukan? Gajah Sora tidak menjawab, Tetapi sorot matanya bertambah menyala. Ketika dilihatnya kudanya telah siap di halaman, Tanpa menjawab pertanyaan Mahesha Jenar, Ia berlari melintasi pendopo, Dan langsung meloncat ke atas punggung kudanya. Sesaat kemudian, Gajah Sora sudah lenyap di antara beberapa orang yang bersama-sama, Memacu kudanya ke alun-alun, Di mana sudah berkumpul sekenap laskar banyu biru. Untuk beberapa saat, Mahesha Jenar berdiri kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, Tetapi untunglah, Bahwa Mahesha Jenar mempunyai otak yang jernih, Sehingga beberapa saat kemudian, Ia telah berhasil menguasai dirinya kembali. Maka dengan tangkasnya, Ia meloncat ke belakang, Ke kandang kuda, Diambilnya kuda abu-abu yang biasa dipakainya. Dengan cekatan, Ia mempersiapkan pelananya, Dan dalam sekejap kemudian, Ia telah berlari di atas punggung kuda abu-abu itu, Menyusul gajah Sora, Serta apabila mungkin mencegah hal-hal, Yang tak diinginkan. Tetapi ketika ia keluar dari halaman, Segera di arah timur tampak api menyala-nyala, Mahesha Jenar terkejut bukan kepalang, Sehingga terlotar suatu teriakan tertahan. Tak mungkin, Gumamnya seorang diri. Tak mungkin tentara demak bukan kerombolan-kerombolan liar, Yang biasa membakar rumah dan merampok isinya. Maka segera timbul gambaran di dalam otaknya, Bahwa ini pasti suatu usaha pengadu dombaan. Walaupun demikian, Ia bermaksud untuk membuktikan siapakah yang telah berbuat gila itu. Segera ia menarik ke kandang kudanya, Dan memutar ke arah api yang menyala-nyala, Di sebelah timur itu, Kudanya yang lari secepat angin itu, Dalam beberapa saat kemudian telah hampir sampai di tempat api yang menyala-nyala. Di beberapa tempat, Ia bertemu dengan orang-orang yang berusaha mengungsikan diri. Kepada salah seorang di antaranya, Ia bertanya, Hai, kakang yang menjauhkan diri dari keributan, Taukah kau siapakah yang membakari rumah-rumah itu? Orang itu berhenti sejenak, Lalu memandang kepada Mahesha Jenar dengan heran. Tetapi bagaimanapun ia selalu mengharap perlindungan, Dari manapun datangnya, Maka jawabnya, Aku tidak tahu. Tetapi mereka selalu berteriak-teriak, Bahwa mereka adalah prajurit-prajurit dari demak, Yang mendapat perintah untuk menghancurkan banyu biru. Sebab banyu biru akan memperontak terhadap demak. Bagaimana cara mereka berpakaian? Selidik Mahesha Jenar lebih lanjut. Mereka memakai baju merah, Ikat kepala merah dan celana merah pula. Adapun kayaknya berwarna hitam. Jawab pengungsi itu, Wira Tamtama Desis Mahesha Jenar Terima kasih kakang. Kata Mahesha Jenar kepada orang itu sambil menarik kekang kudanya, Yang kemudian berlari kembali secepat angin, Ke arah api yang semakin lama semakin tinggi, Seolah-olah akan mencilat langit. Pakaian orang-orang yang membakar rumah itu, Adalah pakaian prajurit demak, Dari kesatuan penggempur yang bernama Wira Tamtama, Yang terdiri dari orang-orang pilihan dan perwira, Bahkan dapat dikatakan, Sama dengan pasukan pengawal raja, Yang disebut kesatuan Naramanggala, Tetapi pakaian mereka agak berbeda, Sebab Naramanggala memakai ikat kepala biru, Dan ikat pinggang kuning. Karena itu, Ia semakin bernafsu untuk mengetahui, Siapakah sebenarnya yang telah menamakan diri mereka, Prajurit-prajurit dari demak itu. Ketika matahari mulai bertahaya di arah timur, Mahesha Jenar sampai di tempat kebakaran, Ternyata orang yang membakar rumah-rumah itu, Sebagian besar sudah melarikan diri, Tinggallah di sana sini, Beberapa orang saja yang masih berusaha, Untuk menemukan barang-barang yang berharga, Dari rumah-rumah yang terbakar itu. Melihat kelakuan mereka yang tak ubahnya, Seperti anjing yang mengais di keranjang sampah, Hati Mahesha Jenar terbakar oleh kemarahannya yang memuncak. Ia tidak saja merasa marah, Bahwa orang-orang yang menamakan diri prajurit-prajurit itu, Telah membakar rumah-rumah penduduk yang tak bersalah. Tetapi kelakuan mereka adalah, Suatu penghinaan langsung terhadap kebesaran nama wira tamtama, Khususnya dan prajurit demak umumnya. Karena itu, Segera ia dapat mengambil kesimpulan, Bahwa sama sekali, Mereka bukanlah prajurit-prajurit demak yang sebenarnya. Karena itu, Tanpa bertanya-tanya lagi, Mahesha Jenar segera menyerbu ke arah mereka. Beberapa orang yang sedang sibuk mencari barang-barang itu, Segera terkejut ketika mereka mendengar derap kuda mendekati mereka. Apalagi ketika dilihatnya seorang yang belum dikenalnya langsung menuju ke arah mereka, Dengan sikap yang garang. Segera mereka melihat bahaya yang datang. Tetapi karena jumlah mereka yang banyak itu, Mereka sama sekali tidak takut, Ketika dilihatnya bahwa yang datang hanyalah seorang. Meskipun demikian, Mereka bersiap-siap pula menanti, Kedatangan Mahesha Jenar. Mahesha Jenar yang memacu kudanya seperti badai, Dengan penuh kemarahan langsung menyerang orang-orang yang menantinya, Dengan sikap tak acuh itu. Baru ketika tiga orang bersama-sama terpelanting dengan meninggalkan suara parau yang terputus, Sadarlah mereka, Bahwa yang datang itu bukanlah orang sembarangan. Dengan kebingungan karena terkejut, Mereka mencoba mempersiapkan senjata-senjata mereka. Tetapi itu tidaklah banyak gunanya. Sebab sekejap kemudian, Mahesha Jenar telah mengulangi serangannya. Sekali lagi, Dua orang sekaligus terlempar dengan mengumandangkan teriakan tinggi. Orang-orang lain yang melihat kelima kawannya sudah menggeletak tak bernyawa itu, Menjadi ketakutan. Dan dengan tidak menunggu lebih lama lagi, Segera melarikan diri dan bercereberai, Mahesha Jenar segera berusaha menangkap salah seorang di antaranya, Dan kemudian membantingnya di tanah. Dengan ibu jarinya yang kuat, Mahesha Jenar siap menekan leher orang itu. Sementara itu ia bertanya, Siapakah kau sebenarnya? Orang itu menjadi ketakutan setengah mati. Karena itu, Meskipun ia berusaha menjawab, Tetapi mulutnya menjadi tergagap-gagap tak karuan. Mahesha Jenar menyumpah-nyumpah di dalam hati. Karena bagaimanapun ia memaksa, Mulut orang itu pasti tak akan dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat dimengerti. Akhirnya dengan sangat memarah, Mahesha Jenar menarik bajunya, Sehingga orang itu berdiri. Bersamaan dengan itu, Darah Mahesha Jenar tersirap sampai ke kepala. Ketika dilihatnya melingkar perut orang itu sebuah ikat pinggang yang lebar, Dengan gambar dua ekor uling yang saling melilit. Karena itu, Mahesha Jenar berteriak menyaring, Kau dari gerombolan uling rawa pening. Mulut orang itu tampak bergerak-gerak, Tapi suara yang keluar dari mulutnya tak ubahnya seperti suara orang bisu. Meskipun demikian, Karena kepalanya mengangguk-angguk, Tahulah Mahesha Jenar, Bahwa orang itu benar-benar dari gerombolan uling rawa pening. Karena itu, Marahnya semakin membara di dalam dadanya. Alangkah banyaknya unsur-unsur yang ingin merusak kedamaian tanah perdikan kecil di lereng bukit Telamaya itu. Tetapi kemudian Mahesha Jenar terkejut ketika ia mendengar suara tertawa di belakangnya. Ketika ia menoleh, Dilihatnya Arya Saloka agak jauh di belakangnya, Duduk di atas kuda hitamnya. Begitu asiknya Mahesha Jenar mengurusi tangkapannya, Sehingga ia sama sekali tak memperhatikan kedatangan Arya, Yang tentu dengan sengaja bersembunyi, Dan sangat berhati-hati. Apa kerjamu di situ Arya? Teriak Mahesha Jenar. Apa pula yang paman kerjakan itu? Jawab Arya berteriak pula. Mendapat jawaban yang nakal itu, Mahesha Jenar menjadi jengkel. Kemarilah! Panggilnya keras-keras. Perlahan-lahan Arya menjalankan kudanya mendekati Mahesha Jenar. Tetapi ia tidak mau dekat benar. Sebab ia mengira bahwa Mahesha Jenar akan marah kepadanya. Dengan masih memegangi tangkapannya erat-erat, Mahesha Jenar mengulangi pertanyaannya. Apa kerjamu di sini? Arya menjadi agak bingung. Sebab ternyata Mahesha Jenar benar-benar tak senang akan kehadirannya. Meskipun demikian, ia menjawab dengan jujur. Aku melihat paman memacu kuda ke arah timur. Aku kira pasti ada hal-hal yang menarik sehingga aku ingin ikut melihatnya. Lalu apa yang sudah kau lihat? Desak Mahesha Jenar. Paman Mahesha Jenar menangkap kelinci. Jawab Arya. Mau tidak mau Mahesha Jenar menjadi geli mendengar jawaban Arya. Memang anak itu nakalnya bukan main. Nah, ayo lekas pulang. Perintah Mahesha Jenar. Nanti bersama paman. Jawab Arya. Mahesha Jenar menjadi bertambah jengkel. Pulanglah Arya. Supaya ayahmu tidak marah. Aku takut pulang sendiri. Jawabnya mengelak. Mahesha Jenar menggeleng-gelengkan kepala. Ia tahu betul bahwa Arya sama sekali tidak takut. Maka mau tidak mau, ia harus mengantar anak itu pulang. Lalu dengan sebuah sentakan yang keras, Mahesha Jenar mendorong tangkapannya. Sehingga orang itu terdorong dan terbanting menelentang. Matanya memancarkan perasaan takut yang amat sangat. Sedang nafasnya seperti berdesak berbut keluar. Arya menjadi geli melihat orang itu. Tidakkah paman bermaksud membunuh orang itu? Mendengar kata-kata Arya, orang itu menjadi semakin ketakutan. Sehingga akhirnya malahan Mahesha Jenar menjadi kasihan kepadanya. Katanya, Kalau kau masih mempunyai sisa tenaga, Pergilah cepat-cepat. Menjauhi aku sebelum aku mencekikmu. Orang itu menjadi ragu-ragu sebentar mendengar kata-kata Mahesha Jenar. Seperti ia tidak percaya pada pendengarannya. Sampai terdengar membentaknya. Pergilah! Orang itu segera berdiri dan mundur beberapa langkah. Sesaat kemudian ia memutar tubuhnya dan berlari sekencang-kencangnya. Menjauhi Mahesha Jenar seperti kuda pacu di lapangan pertandingan. Arya melihat kelakuan orang itu seperti sebuah permainan yang menyenangkan. Maka timbulah kenakalannya untuk menakut-nakuti orang itu. Katanya, Tangkap orang itu paman. Tangkap orang itu. Ia akan melaporkan kepada pemimpinnya bahwa paman ada di sini. Mendengar Arya berteriak-teriak. Orang itu berlari semakin cepat tanpa menoleh. Dibarengi dengan suara tertawa. Arya bergelak-gelak. Arya baru berhenti tertawa. Ketika didengarnya Mahesha Jenar berkata, Marilah Arya. Ada kerja yang lebih penting daripada menunggumu bermain-main di sini. Belum lagi habis kata-kata Mahesha Jenar. Sayup-sayup menyusur lereng perbukitan. Terdengarlah suara sangka kalah bergema. Mahesha Jenar terkejut mendengar suara itu. Maka tanpa sesadarnya ia berkata, Itulah pasukan dari Demak. Dari Demak. Ulang Arya. Mahesha Jenar memandang wajah Arya yang masih memancarkan kebeningan hatinya itu dengan seksama. Meskipun anak itu nakalnya bukan main. Tetapi hatinya bersih. Sepersih hati ayahnya. Marilah kita lihat. Ajaknya. Kemudian mereka berdua melarikan kuda mereka naik ke lereng yang lebih tinggi lagi. Dari sana dapatlah mereka melihat sebuah iring-iringan besar. Berjalan perlahan-lahan seperti semut yang merayapi dinding-dinding batu. Mahesha Jenar menjadi terkejut bukan kepalang. Ketika ia melihat pasukan Demak itu berjalan sudah dengan gelar perang. Bukan lagi merupakan barisan yang akan mengunjungi sebuah wilayah kerajaannya. Gelar itu merupakan gelar yang langsung akan dapat menghantam pertahanan lawan. Yaitu gelar Cakra Piyuha. Hati Mahesha Jenar berdebar sangat kerasnya. Mungkin beberapa penyelidik dari Demak telah menangkap tanda. Bahwa yang sudah dibunyikan oleh Gajah Sora. Serta mereka mungkin salah terima terhadap nyala yang tidak boleh tidak pasti mereka saksikan. Nyala api yang ditimpulkan oleh kelakuan kerombolan uling dari rawa pening. Yang merasa sangat berkepentingan. Apabila di Banyu Biru timbul keributan-keributan. Segera Mahesha Jenar pun teringat bahwa Gajah Sora telah pula menyiapkan pasukannya. Maka apabila tidak ada pencegahan. Pertempuran yang dahsyat pasti akan terjadi. Karena itu dengan tergesa-gesa Mahesha Jenar mengajak Arya Saloka. Untuk segera kembali menemui Ki Ageng Gajah Sora. Dengan kecepatan penuh. Mahesha Jenar dan Arya Saloka melarikan kuda masing-masing. Langsung menuju ke alun-alun Banyu Biru. Ketika mereka sudah memasuki kota. Kembali dada Mahesha Jenar terpukul oleh suatu kenyataan. Bahwa Gajah Sora telah membawa pasukannya. Untuk menyongsong pasukan Demak itu. Dengan gelar yang seimbang. Yaitu Gelar Gajah Meta. Tampaklah dengan garangnya. Gajah Sora di atas kuda putihnya. Di tangannya tergenggam erat pusaka Banyu Biru yang sakti. Kiai Bancak. Di sampingnya dengan kepala menengadah. Tampak orang yang telah agak lanjut usianya. Tetapi ialah satu-satunya kepercayaan yang tak pernah berkisar dari samping Gajah Sora. Yaitu Wana Merta. Di sisi lain. Dengan kepala tegak dan dada yang terbuka. Seorang pemuda yang kelak akan terkenal namanya. Sebagai seorang perwira. Yaitu Panjawi. Di belakangnya berturut-turut berjalan beberapa perwira pilihan. Di belakangnya lagi berkibarlah dengan megahnya bendera-bendera lambang kebesaran tanah perdikan Banyu Biru. Panji-panji di atas dasar merah terlukis gambar seekor gajah berwarna kuning keemasan. Di samping bendera itu berkibar pula beberapa panji-panji kemegahan serta umbul-umbul beraneka warna yang bertangkaikan tombak-tombak yang sudah tak bersarung. Melihat pasukan itu, sejenak Mahesha Jenar tertekun. Ia adalah bekas seorang prajurit yang tidak saja satu dua kali mengalami pertempuran-pertempuran hebat. Tetapi ketika ia melihat tata barisan gajah Sora dan gelar gajah Meta, hatinya kagum juga. Ia jadi percaya bahwa Laskar Banyu Biru merupakan Laskar yang sudah masuk di bawah pimpinan seorang yang mempunyai pengetahuan yang cukup. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-44. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, melihat pasukan itu, sejenak Mahesha Jenar tertekun. Ia adalah bekas seorang prajurit yang tidak saja satu dua kali mengalami pertempuran-pertempuran hebat. Tetapi ketika ia melihat tata barisan gajah Sora dan gelar gajah Meta, hatinya kagum juga. Ia jadi percaya bahwa Laskar Banyu Biru merupakan Laskar yang sudah masak di bawah pimpinan seorang yang mempunyai pengetahuan yang cukup. Tetapi ketika ia teringat akan kemungkinan yang terjadi apabila pasukan ini bertemu dengan pasukan Demak, Darahnya menjadi berdesir cepat. Maka segera ia melarikan kudanya langsung menuju ke arah gajah Sora. Gajah Sora melihat kedatangan Mahesha Jenar, tetapi sikapnya menjadi agak lain dari biasanya. Dengan pandangan kosong, gajah Sora menghentikan kudanya dan bertanya hambar. Apakah maksud Adi Mahesha Jenar menemui aku? Mahesha Jenar merasakan perbedaan sikap ini, tetapi ia tidak peduli. Dengan suara yang perlahan-lahan tetapi jelas, ia menceritakan apa yang dilihatnya. Orang-orang yang menyaru sebagai prajurit-prajurit Demak telah membakari rumah-rumah penduduk. Dengan demikian maka laporan yang sampai kepada gajah Sora, pasti prajurit-prajurit Demak yang melakukan pembakaran itu. Gajah Sora mendengar dengan baik kata-kata Mahesha Jenar, tetapi wajahnya sama sekali tidak berubah. Meskipun demikian ia bertanya, Lalu apa kata Adi Mahesha Jenar terhadap gelar cakra biwa itu? Mendengar pertanyaan itu, terasa sesuatu bergesir di dada Mahesha Jenar. Rupa-rupanya gajah Sora telah mengetahui bahwa prajurit Demak mendekati Banyu Biru dalam gelar perang yang berbahaya. Karena itu, untuk beberapa saat ia tidak menjawab. Baru kemudian Mahesha Jenar berkata, Kakak gajah Sora, ini adalah suatu kesalahpahaman yang berbahaya. Sudahlah Adi, potong gajah Sora. Aku sudah mengatakan bahwa aku menyadari kesulitan Adi sekarang ini. Karena itu aku persilahkan Adi kembali saja. Sebenarnya Mahesha Jenar sama sekali tidak senang mendengar kata-kata gajah Sora itu. Tetapi ketika ia akan menjawab, Dilihatnya gajah Sora melambaikan tangannya, Dan iring-iringan itu mulai bergerak kembali. Iring-iringan raksasa yang terdiri ribuan prajurit, Yang terpecah-pecah menjadi bagian-bagian dalam gelar yang lengkap. Gajah Meta Mahesha Jenar menjadi bertambah bingung. Ia merasa bahwa agak terlambat untuk menahan gajah Sora. Namun ia tidak putus asa. Tanpa mengingat kemungkinan yang dapat terjadi atas dirinya, Apabila ia bertemu dengan prajurit-prajurit Demak, Mahesha Jenar mengikuti perjalanan pasukan Banyu Biru, Untuk menyongsong kedatangan pasukan-pasukan dari Demak. Setelah itu tak sepatah katapun yang terdengar, Masing-masing berjalan tanpa bersuara, Di kepala masing-masing berputarlah berbagai masalah yang berbeda-beda. Tetapi, selangkah demi selangkah Laskar Banyu Biru maju terus, Dan selangkah demi selangkah, Mereka semakin dekat dengan pasukan-pasukan yang datang. Tetapi setiap jengkal mereka maju, Setiap kali pula dada Mahesha Jenar merasa terbentur sesuatu yang seolah-olah, Hendak pecah oleh ketegangan yang semakin memuncak. Sebentar kemudian pasukan itu menyusup, Menerobos pepohonan dan kebun-kebun yang sedang memamerkan buah-buahan yang lepat, Menembus pagar-pagar dan meloncati dinding-dinding rendah, Untuk tidak mengubah tata barisan mereka, Dalam gelar perang di Radameta. Kemudian muncullah pasukan itu di lapangan terbuka, Sebuah padang rumput tempat para penggembala melepaskan binatang-binatang peliharaan. Masih dalam tata barisan yang teratur, Mereka menuruni lereng Bukit Telamaya. Sejenak kemudian gajah soram lambaikan tangannya, Dan berhentilah iring-iringan pasukan Banyu Biru. Bersamaan dengan itu, Hampir berbarang terdengarlah kumam yang seperti mengumandang di antara anggota Laskar itu. Sebab jauh di hadapan mereka, Di bawah kaki Bukit Telamaya, Tampaklah dalam gelar Cakra Piyuha, Pasukan-pasukan dari temak. Lebih dari itu semua, Adalah guncangan dada Mahesha Jenar. Kini benar-benar dadanya serasa akan meledak. Tidak saja sedapat mungkin dirinya selalu berusaha untuk menjauhi setiap prajurit dari temak, Untuk melenyapkan segala kenangan pada masa kebanggaannya, Sebagai seorang prajurit pengawal raja. Tetapi sekaligus ia merasa terharu, Melihat kebesaran pasukan itu. Meskipun masih belum begitu jelas, Tetapi bagi Mahesha Jenar apa yang dilihatnya itu, Seolah-olah telah melekat di pelupuk matanya. Dengan membeda-bedakan warna pakaian mereka, Yang tampak seperti kelompok-kelompok yang beraneka warna, Mahesha Jenar segera mengenal pasukan dari kesatuan apa saja, Yang telah ditugaskan untuk datang ke Banyu Biru. Karena pengenalan itu pula, Mahesha Jenar merasakan suatu tekanan yang dahsyat dalam hatinya, Sebab ia mengetahui dengan pasti, Bahwa benar-benar pasukan itu merupakan pasukan tempur yang kuat sekali. Dalam gelar Chakra Byuha, Yang merupakan lingkaran bergerak itu, Tampaklah dalam kelompok depan pasukan Wira Tamtama, Dengan bendera yang terkenal Tunggul Dahana, Bendera yang mempunyai dasar merah dan bergaris hitam melintang-melintang, Pada gerigi di sebelah kiri, Tampak pasukan penggempur angkatan Laut Demak yang terkenal, Pasukan ini, Diikut sertakan dengan suatu kemungkinan terjadi bertempuran di daerah rawa-rawa. Di bawah panci-panci Surapati, Yaitu sebuah panci-panci yang berwarna merah bergambar ikan sura raksasa, Yang menggigit sepilah keris berwarna putih, Pasukan penggempur angkatan Laut yang bernama Wira Jalapati itu, Merupakan kesatuan yang mengerikan, Yang lebih menggetarkan dada Mahesha Jenar, Adalah pasukan yang berada dalam lingkungan gerigi sebelah kanan. Pasukan ini adalah pasukan yang tak asing lagi baginya. Sebab ia sendiri pernah menjadi bagian pasukan tersebut, Yaitu pasukan Naramanggala di bawah panci-panci Garuda Rekta, Panci-panci yang berwarna kuning, Dengan lukisan seekor Garuda berwarna merah, Yaitu pasukan pengawal raja, Mahesha Jenar sadar bahwa pasukan inilah, Yang harus membawa kembali Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten dengan selamat, Sampai di istana. Sedang pada gerigi bagian belakang, Yang jumlahnya tidak begitu banyak, Tampaklah pasukan inti dari pasukan pengawal kota, Yang disebut pasukan Manggala Seraya, Dengan bendera merah bergaris silang putih, Bernama Tunggul Mega. Tetapi lebih dari segala itu, Lebih dari kemegahan bendera-bendera Tunggul Dahana, Surapati, Garuda Rekta, Dan Tunggul Mega, Adalah panci-panci yang berada di tengah lingkaran yang bergerigi itu, Sebuah panci-panci yang dikelilingi oleh sekelompok kecil prajurit, Dari kesatuan Manggala Pati, Yang hampir dapat dikatakan kesatuan berani mati, Panci-panci itu adalah bendera kerajaan Demak, Yang berwarna gula kelapa. Menyaksikan semuanya itu, Mahisa jenar seolah-olah mendadak menjadi seorang lumpuh yang duduk di atas kudanya, Kesadarannya hilang, Dan ia menurut saja kemana kudanya berjalan, Hal itu bukanlah disebabkan ia merasa takut berhadapan dengan kesatuan itu, Sebab ia adalah setingkat dengan setiap perwira yang memimpin setiap kesatuan dalam pasukan Demak itu, Bahkan mungkin Mahisa jenar masih memiliki kelebihan-kelebihan yang langsung diterima dari gurunya, Tetapi perasaan yang tak dapat disebutkan sebabnya, Telah menjalari dirinya. Tanpa disengaja, Mahisa jenar memandang ke arah gajah Sora, Yang masih diam seperti patung memandangi pasukan Demak yang mendekatinya, Perasaannya bergolak hebat, Sebenarnya gajah Sora sama sekali tidak mencemaskan pasukannya, Sebab ia merasa bahwa kekuatan kedua pasukan itu tidak akan terlalu banyak terpaut, Meskipun nilai dari setiap anggota Laskar Banyu Biru, Tidak dapat menandingi prajurit-prajurit dari Demak, Gajah Sora juga mempunyai beberapa orang pilihan, Dan mempunyai pasukan yang lebih banyak, Kalau perlu ia dapat mengubah gelarnya, Dalam gelar samudera Rob, Atau gelatik neba seperti banjir melanda pasukan Demak, Untuk beberapa saat pasukan Banyu Biru di bawah panji-panji di Radal Sakti, Yaitu panji-panji merah berlukiskan gajah yang berwarna kuning emas itu masih diam tak bergerak, Sementara pasukan Demak semakin lama semakin dekat, Karena itu semakin jelaslah kemudian setiap langkah dari setiap orang dalam gelar cakra biuha yang sempurna, Namun sampai sekian, Mereka masih belum dapat mengenal orang-orang yang diserahi tugas memimpin pasukan Demak itu, Sesaat kemudian setelah pasukan itu menjadi semakin dekat, Tampaklah seorang yang duduk di atas kuda berwarna sawu, Yang agaknya memegang pimpinan, Melambaikan tangannya, Maka segera berhentilah pasukan itu, Pemimpin pasukan itu yang karena jaraknya yang masih agak jauh, Belum dapat dikenal, Segera memanggil dua orang pembantunya, Rupanya mereka sedang merundingkan siasat, Maisa Jenar kini merasa bahwa ia sudah tidak akan mampu berbuat sesuatu, Dua pasukan yang sudah berhadapan, Agaknya sukar untuk ditahannya, Apalagi ketika yang diduganya benar-benar terjadi, Menurut perhitungan Maisa Jenar, Pasukan Demak tidak mungkin dapat melawan pasukan Banyu Biru dalam gelar yang demikian, Sebab keadaan Medan memang menguntungkan pasukan Banyu Biru yang berada di tempat yang lebih tinggi, Menurut perhitungan Maisa Jenar, Pasukan Demak harus mengubah tata barisannya, Sehingga mereka dapat mencapai tempat yang sama tinggi, Pemimpin pasukan Demak itu, Dilihatnya mengangkat kedua tangannya, Dan kemudian dengan gerak melingkar, Tangannya bersilang dan kemudian direntangkan kembali, Itu adalah suatu aba-aba untuk mengubah tata barisannya, Pasukan Demak adalah pasukan yang terlatih baik, Karena itu segera setiap pimpinan kelompok dengan serentak mengulangi aba-aba pimpinan pasukan, Dan sesaat kemudian pasukan itu tampaknya menjadi berserak-serakan tak karuan, Tetapi sebenarnya mereka sedang bergerak untuk menempati tempat-tempat mereka, Dalam gelar perang yang baru, Garuda ngelayang, Meskipun dengan gelar ini pasukan Demak sama sekali tak bermaksud mengepung pasukan Banyu Biru, Tetapi mereka berusaha untuk mencapai tempat yang cukup tinggi, Sebab dengan gelar yang memencar ini, Sayap-sayap kanan dan kiri akan dapat maju mendahului induk pasukannya, Dan seterusnya menerjang dari arah Lampung, Melihat pasukan dari Demak telah memulai dengan gerakannya, Setiap laskar Banyu Biru segera menjadi gelisah, Mereka serentak memandang kepada Gajah Sora, Untuk menunggu perintah lebih lanjut, Terutama pimpinan-pimpinan kelompok, Sebenarnya Gajah Sora segera dapat berusaha mencegah maksud pasukan Demak itu, Dengan mengubah gelarnya pula, Hal ini disadari oleh setiap pemimpin laskar Banyu Biru, Karena mereka pun telah siaga untuk melaksanakan perubahan gelar itu, Namun untuk beberapa saat, Gajah Sora tidak memberikan perintah sesuatu, Bantaran dan Sawung Rana yang memegang pimpinan sebagai ujung-ujung gading, Dalam gelar di Rada Meta, Pandan kuning dengan beberapa pasukan pilihan, Sebagai pengawal panji-panji di Rada Sakti, Menjadi semakin gelisah, Wana Merta dan Panjawi pun tak dapat mengetahui sebabnya, Kenapa mereka masih harus diam menunggu, Mahisa Jenar juga menebak-nebak di dalam hati, Apakah maksud sebenarnya dari Gajah Sora itu, Ataukah ia mempunyai suatu siasat di luar pengetahuannya, Andai kata Mahisa Jenar memegang pimpinan, Pasukan Banyu Biru harus segera berubah dalam gelar Wulan Panunggal, Untuk menghalangi sayap-sayap gelar Garudang Layang, Yang melengkung itu, Sehingga dapat mengimbangi kekuatan sayap Garudang Layang, Apalagi jumlah mereka lebih banyak, Di dalam setiap perhitungan perang, Waktu memegang peranan yang penting, Sehingga meskipun hanya sekejap, Kadang-kadang mempunyai arti yang besar, Demikianlah pasukan demak yang terlatih baik itu, Hanya memerlukan waktu yang singkat, Untuk dapat menempati kedudukannya yang baru, Bahkan pasukan sayap kanan dan kiri, Telah mulai mendaki tebing, Melihat semuanya itu, Panjawi dan Samung Rana hanya dapat saling memandang, Dan sekali dua kali mereka melemparkan pandangannya kepada Mahesha Jenar, Yang berada di luar kedudukan gelar, Meskipun ia berada tidak jauh dari mereka itu, Sebenarnya di dalam hati Mahesha Jenar, Tersimpanlah suatu kecemasan yang sangat besar, Melihat tingkah laku Gajah Sora, Mungkinkah ia menjadi gelap mata dan putus asa, Sehingga sejak langkah pertama sudah akan dipergunakan gelar-gelar yang menentukan, Seperti gelar Samudra Rop, Atau Gelatik Neba, Yang sebenarnya sama sekali tidak perlu, Memang gelar itu akan cepat mencapai penyelesaian, Tetapi korbannya tak akan dapat dihitung lagi, Karena itu, Mahesha Jenar menunggu perkembangan keadaan dengan hati yang berdebar-debar, Tetapi dalam keadaan yang demikian, Ia tidak akan mengganggu pemimpin pasukan, Sementara itu, Sayap-sayap kiri dan kanan dari pasukan Demak, Telah mencapai tempat yang sama tinggi dengan pasukan Banyu Biru, Bahkan mereka telah siap pula melancarkan serangan ke arah lambung pasukan Banyu Biru, Yang masih mempergunakan gelar di Radameta, Dalam hal ini dengan suatu isyarat tangan, Dari pemimpin mereka, Pastilah mereka akan segera bergerak, Tetapi rupanya dalam barisan demak pun terjadi sesuatu, Pemimpin pasukan mereka ternyata tidak segera memberikan apa-apa, Untuk mulai menyerang, Agaknya mereka menjadi heran pula, Kenapa dalam keadaan yang demikian, Pasukan Banyu Biru masih belum juga menunjukkan tanda-tanda, Untuk mulai bertindak, Karena itu, Pemimpin pasukan dari demak itu pun, Tidak tergesa-gesa bertindak, Sementara itu, Terjadilah suatu hal yang sama sekali tak terduga-duga, Dengan suara lirih dan dalam, Terdengarlah ki ageng gajah Sora, Memanggil Wana Merta dan Panjawi, Sesaat kemudian gajah Sora memalingkan mukanya, Mencari Mahesha Jenar, Dan dengan isarat ia diminta mendekatinya, Ketika Mahesha Jenar melihat wajah ki ageng gajah Sora, Ia menjadi terkejut, Wajah itu nampak begitu suram, Dan basah oleh keringat yang tak sempat diusapnya, Segera ia menarik kegang gudanya, Dan cepat-cepat mendekatinya, Agaknya telah terjadi suatu pergolakan perasaan yang dahsyat, Sehingga ketika Mahesha Jenar telah berada di sampingnya, Semakin jelas bahwa tubuh gajah Sora gemetar, Kemudian dengan suara yang bergetar pula, Ia berkata, Paman Wana Merta, Tetua Tanah Perdikan Banyu Biru, Panjawi, Harapan Masa Datang, Dan Adi Mahesha Jenar yang berpandangan luas, Harap kalian mengetahui keputusanku, Aku sama sekali tidak gentar menghadapi pasukan dari tembak itu, Meskipun ternyata terdiri dari pasukan penggembur yang kuat, Ia berhenti sebentar, Lalu kemudian, Tetapi, Aku tak akan melawannya, Mendengar kata-kata gajah Sora itu, Wana Merta, Panjawi, Dan Mahesha Jenar sangat terkejut, Segera wajah-wajah mereka memancarkan perasaan mereka, Yang menyimpan berbagai pertanyaan, Tetapi tak seorang pun yang menyatakannya, Dengarlah dengan baik, Sambung gajah Sora, Mungkin Adi Mahesha Jenar yang paling dapat mengerti perasaanku, Gajah Sora diam sebentar, Untuk menelan lodah yang seolah-olah menyumbat kerongkongan, Matanya yang sayu dan kemerah-merahan itu, Tanpa berkedip memandang ke arah bendera gula kelapa, Yang berbentuk segitiga panjang, Sebagai lambang kebesaran demah, Beberapa tahun yang lampau, Lanjut gajah Sora, Aku pernah bertempur, Melawan orang-orang Portugis di semenanjung Malaka, Untuk mempertahankan kebesarannya, Pada saat itu di atas kapalku berkibar pula dengan megahnya, Bendera gula kelapa itu, Haruskah aku sekarang melawannya? Tidak, Aku tidak bisa, Kemudian ia terdiam, Dan kembali ke jahah Sora menelan lodah beberapa kali, Matanya nampak semakin merah, Bukan oleh nyala kemarahan, Mendengar kata-kata itu, Bulu tengkuk Mahesha Jenar serasa serentak berdiri, Kata-kata itu langsung menyusup ke perasaannya yang paling dalam, Agaknya perasaan yang demikian pula lah, Yang menyebabkan dirinya seperti orang yang kehilangan pegangan, Tetapi Wanamerta dan Panjawi, Mempunyai tanggapan yang lain, Wajahnya menjadi tegang, Mereka tidak begitu mengerti maksud gajah Sora, Karena itu, Wanamerta segera bertanya, Bagaimanakah maksud Ki Ageng sebenarnya? Ki Ageng gajah Sora memandang Wanamerta, Dengan mata yang suram, Paman, Aku ingin menyelesaikan masalah kedua kris itu, Tidak dengan cara ini, Lalu apakah yang akan Ki Ageng lakukan? Selapan jauh yang menjadi semakin gelisah, Aku akan berbicara dengan mereka, Jawab gajah Sora, Mendengar jawaban itu, Wanamerta dan Panjawi saling memandang dengan kebingungan, Mereka tidak datang untuk berbicara, Jawab Panjawi kemudian, Tetapi mereka datang dengan gelar perang, Kembali mata Ki Ageng gajah Sora, Melekat pada sang saka gula kelapa, Yang seolah-olah melambaikan tangan-tangannya kepada gajah Sora, Sebagai salam hangat, Setelah agak lama tidak bertemu, Karena itu, Hati Ki Ageng gajah Sora menjadi semakin terkoyak-koyak, Kalau mereka tidak dapat berbicara, Kata gajah Sora selanjutnya, Aku akan menyertai mereka ke demak, Sebab aku percaya bahwa pemerintahan berjalan dalam garis-garis hukum, Bagaimanapun juga masalah ini adalah masalah kita bersama, Yang harus dapat kita selesaikan tanpa pertumpahan darah, Wana Merta dan Panjawi agaknya masih belum begitu mengerti maksud gajah Sora, Sehingga terdengar suara Wana Merta agak tertahan, Anak Mas, Kami adalah orang-orang yang bersedia dibucur lintangkan untuk keselamatan anak mas, Gajah Sora memandang Wana Merta dengan penuh pengertian dan haru, Tetapi ia sudah mempunyai suatu ketetapan, Bahwa ia sama sekali tak bermaksud menodai sang saka gula kelapa, Karena itu katanya, Paman, Aku tahu kesetiaan Paman dan sekena pelaskar Banyu Biru, Tetapi aku harap Paman juga mengetahui kesetiaanku, Kepada bendera itu, Sang saka gula kelapa, Sebagai lambang kesatuan negara, Termasuk Banyu Biru, Sebab Banyu Biru sendiri tak ada artinya di muka bumi ini, Kalau tidak bersama-sama dengan daerah-daerah lainnya, Berkembang di Taman Sarinya, Negara kita ini, Sebaliknya, Negara kita ini tidak pula akan tegak melawan badai sejarah, Kalau tidak berakar di dalam jiwa rakyat di daerah-daerah, Termasuk Paman dan seluruh rakyat Banyu Biru, Wana Merta dan Panjawi menundukkan mukanya dalam-dalam, Di dalam hatinya telah membayang sedikit pengertian, Akan ucapan pemimpinnya yang sangat dicintainya itu, Namun bagaimanapun, Agaknya amat sulit baginya untuk melepas gajah surah pergi, Sebagai seorang terdakwa yang telah melakukan pengkhianatan, Karena itu, Wana Merta masih mencoba bertanya, Anak Mas, Tidakkah anak mas dapat berbicara dengan mereka dalam kesempatan lain yang lebih baik, Sehingga anak mas tidak dianggap sebagai seorang tangkapan? Tak akan ada lagi kesempatan kecuali ini, Paman, Jawab gajah surah, Sebab kalau aku tidak mempergunakan kesempatan ini, Pasti akan terjadi pertumpahan darah sesama kita, Yang tak ada artinya, Kembali Wana Merta menundukkan kepalanya, Ia kenal betul akan sifat dan watak gajah surah, Apabila ia sudah menjatuhkan keputusan, Maka tak seorang pun yang akan dapat mengubahnya, Karena itu, Dengan perasaan yang tertekan, Ia terpaksa berdiam diri, Sebaliknya Panjawi yang masih belum dapat mengendapkan dirinya, Berkata menyelah, Ki Ageng, Sebenarnya kami lebih senang apabila Ki Ageng memerintahkan kepada kami, Untuk menghunus pedang kami daripada melepaskan Ki Ageng pergi, Sebagai seorang tawanan, Gajah surah tersenyum pahit, Lalu jawabnya, Aku bukanlah tawanan prajurit yang kalah perang Panjawi, Hal ini pasti disadari pula oleh orang-orang demak itu, Bahwa aku masih tegak di hadapan pasukanku yang belum pasti dapat mereka kalahkan, Karena itu berikanlah kepada kami perintah Ki Ageng, Sahut Panjawi yang agaknya masih berdarah panas, Panjawi, Jawab Gajah surah, Memang di dalam tubuhmu mengalir darah jantan sejati, Tetapi dengarlah perintahku baik-baik, Kau dan Paman Wanamerta, Tetap berada di tempatmu, Jagalah bahwa tak seorang pun dalam pasukan ini yang berkisar dari tempatnya, Mendengar perintah itu, Dada Panjawi serasa menerima pukulan yang maha dasar, Sampai ia memejamkan mata beberapa saat, Untuk dapat menenangkan perasaannya kembali, Adi Mahesah Jenar, Kata Gajah surah kepada Mahesah Jenar yang selama ini dengan penuh pergolakan, Di dalam dadanya memperhatikan setiap kata-kata Gajah surah, Wanamerta dan Panjawi, Dimanakah Arya? Pertanyaan ini mengejutkan benar, Sebab untuk beberapa saat, Mahesah Jenar telah melupakan anak ini, Bukankah tadi anak itu datang di belakang Adi? Sambung Gajah surah, Benarkah kang? Jawab Mahesah Jenar agak gugup sambil melayangkan pandangannya berkeliling, Sampai akhirnya tertumpuk pada seekor kuda hitam, Dengan seekor anak di punggungnya, Dan tampaknya dengan enaknya, Melihat dua pasukan yang hampir bertempur itu, Seperti melihat rombongan pawai prajurit, Melihat hal itu jantung Mahesah Jenar berdesir, Apakah yang terjadi andai kata kedua pasukan itu benar-benar bertempur, Sedangkan Arya berada di atas sebuah gundukan tanah, Dalam garis serangan sayap kanan pasukan Demak, Andai kata sampai terjadi sesuatu atasnya, Pastilah ia harus mempertanggungjawabkannya, Maka dengan isarat, Arya dipanggil untuk mendekati ayahnya, Tetapi rupa-rupanya anak itu agak takut, Sehingga isarat itu sampai harus diulangi dua kali, Ketika Arya telah berada di sampingnya, Dengan pandangan yang semakin sayuh dan kata-kata yang gemetar, Ki Ageng Gajah Sora berkata kepada Arya, Arya, kau telah pernah mempergunakan tombakku yang sakti ini, Karena itu, pada hari ini tombak ini aku hadiahkan kepadamu, Arya yang tidak tahu masalahnya, Mendengar kata-kata ayahnya itu menjadi terkejut dan menduga-duga, Tetapi sekejap kemudian, Ia menjadi kekirangan, Wajahnya berseri-seri, Dan dengan segera ia maju mendekat, Sebaliknya adalah Wana Merta, Panjawi dan Mahesa Jenar, Ketika mereka mendengar kata Gajah Sora itu, Dada mereka berguncang hebat, Sebab mereka sadar akan arti kata-kata itu, Dengan demikian, Maka Ki Ageng Gajah Sora, Telah menyerahkan pemerintahan Banyu Biru, Kepada putra satu-satunya, Yang belum dewasa itu, Apakah artinya ini Ki Ageng? Tanya Panjawi dengan suara bergetar, Ayah akan menghadiahkan tombak itu kepadaku, Sahut Arya dengan riangnya, Dan bukankah ayah bermaksud mengizinkan aku untuk turut bertempur sekarang ini? Semua yang mendengar kata-kata Arya itu, Menarik nafas dalam-dalam, Lebih-lebih Gajah Sora sendiri, Arya, Aku tidak bermaksud demikian, Sebab hari ini aku akan berpergian jauh sekali, Dan belum tentu kapan akan kembali, Kaulah yang berhak untuk memiliki pusaka itu, Tetapi sementara biarlah pusaka itu, Kau titipkan kepada eyakmu anamerta, Kata Gajah Sora dengan suara lembut, Wajah Arya yang riang itu, Segera berubah menjadi kecewa dan bertanya-tanya, Pandangannya beredar di antara orang-orang yang berada di sekitarnya, Seperti minta penjelasan, Akhirnya ia bertanya, Ayah akan pergi jauh sekali? Di ageng Gajah Sora mengangguk, Selama ayah pergi, Kau tidak boleh nakal Arya, Kau harus menurut segala petunjuk eyangmu anamerta, Dan yang akan melanjutkan pelajaranmu, Dan olahkanurakan adalah pamanmu Mahesha Jenar, Bukankah begitu Adi? Mahesha Jenar menjadi agak kebingungan, Tetapi ia tidak dapat berkata lain, Daripada mengiakan, Sesaat kemudian kembali Gajah Sora memandangi bendera gula kelapa, Yang melambai kepadanya, Sesaat kemudian, Dilayangkan pandangannya kepada seluruh anak buahnya, Yang berbaris teratur di belakangnya, Dalam gelar di rada meta, Tiba-tiba Gajah Sora mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, Pemimpin pasukan demak yang rupa-rupanya cukup bijaksana, Dan tidak berbuat sesuatu, Ketika ia menyaksikan Gajah Sora sedang berunding dengan bawahannya, Juga mengangkat tangan kanannya, Untuk menjawab isarat Gajah Sora, Sekali lagi Gajah Sora memandang kepala barisanya, Kemudian ia berkata kepada Wana Merta, Sepeninggalku, Perintahkan pasukan ini mengundurkan diri paman, Aku percayakan Banyu Biru dalam kebijaksanaan paman selama aku pergi, Sedang aku minta agar Adi Mahesa Jenar Sudi menjadi pelindung daerah yang tak berarti ini, Aku titipkan Arya kepadamu, Kemudian, Sehabis mengucapkan kata-kata itu, Gajah Sora menarik kekang kudanya, Yang kemudian berlari dengan kencangnya menuju ke arah pasukan dari demak, Melihat Gajah Sora telah datang seorang diri, Pemimpin pasukan dari demak itu pun segera menyongsongnya, Bersama dua orang pengawalnya, Sahabat bermata TV yang tercinta, Pada kesempatan yang sangat baik ini, Kita masuk pada episode yang ke-45, Selamat menikmati! Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Sekali lagi Gajah Sora memandang kepala barisanya, Kemudian ia berkata kepada Wanamerta, Sepeninggalku, Perintahkan pasukan ini mengundurkan diri paman, Aku percayakan Banyu Biru dalam kebijaksanaan paman selama aku pergi, Sedang aku minta agar Adi Mahesad Jenar, Sudi menjadi pelindung daerah yang tak berarti ini, Aku titipkan Arya kepadamu, Kemudian sehabis mengucapkan kata-kata itu, Gajah Sora menarik kekang kudanya yang kemudian berlari dengan kencangnya, Menuju ke arah pasukan dari demak, Melihat Gajah Sora telah datang seorang diri, Pemimpin pasukan dari demak itu pun segera menyongsongnya, Bersama dua orang pengawalnya, Melihat Ki Ageng Gajah Sora pergi seorang diri ke arah pasukan-pasukan dari demak itu, Arya terkejut, Untuk beberapa saat ia diam kebingungan, Tetapi setelah ingatannya berjalan kembali, Ia berteriak memanggil, Untunglah bawa Mahesad Jenar cepat bertindak, Menangkap kendali kuda Arya yang hampir berlari memburu, Dengan memanggil-manggil ayahnya, Arya meronta-ronta memukul-mukul tangan Mahesad Jenar, Yang memegang kendali kudanya itu, Wana merta memandangi Arya dengan dada yang sesak, Perlahan-lahan ia mendekati anak itu dan menghibur sebisa-bisanya, Namun untuk beberapa saat, Arya masih saja berusaha untuk melepaskan tangan Mahesad Jenar, Dan berteriak-teriak sejadi-jadinya, Sebenarnya bukan saja Arya yang menjadi bingung dan meronta-ronta, Tetapi segenap hati Laskar Banyu Biru menjadi bingung dan meronta-ronta pula, Bahkan kemudian terdengarlah suara berkumam yang semakin lama semakin keras, Bantaran dan sawung rana tampak menjadi gelisah, Sedang pandan kuning yang tak dapat menahan diri lagi, Berteriak nyaring, Apakah artinya ini semua kakak Wanamerta? Wanamerta dapat mengerti semuanya itu, Dapat mengerti kenapa seluruh Laskar Banyu Biru menjadi gelisah dan bingung, Karena itu segera ia mengangkat tangannya, Untuk menenangkan keadaan, Sedang tangannya yang lain mengacungkan pusaka Kiai Bancak Tinggi-Tinggi, Sebagai suatu pernyataan bahwa ia telah mendapatkan wemenang, Atas nama Arya Saloka, Untuk memimpin daerah perdikan Banyu Biru, Sementara itu, Keributan agak dapat ditenangkan, Tetapi hati Laskar Banyu Biru itu, Sama sekali tak dapat ditenangkan, Mereka dengan darah yang bergelora, Melihat Ki Ageng Gajah Sora berlari di atas kudanya, Menemui pemimpin pasukan dari demak yang datang menyongsongnya, Apalagi beberapa saat kemudian, Seluruh Laskar Banyu Biru yang berada di lereng bukit Telamaya itu, Menyaksikan dengan jelas, Bahwa pemimpin mereka, Ki Ageng Gajah Sora pergi meninggalkan mereka bersama-sama, Dengan pemimpin pasukan dari demak itu, Yang sebentar kemudian, Memberi apa-apa kepada seluruh prajuri demak, Untuk menarik gelar Garudang Layang itu, Menjadi suatu barisan tidak dalam gelar perang, Rasa-rasanya, Laskar Banyu Biru itu hampir meledak ketika mereka menyadari, Bahwa pemimpin mereka telah pergi menyertai pasukan dari demak, Yang menurut anggapan mereka tidak lebih dari seorang tawanan, Dalam keadaan yang demikian, Segera Wana Merta membalikkan kudanya, Dan merasa perlu untuk memberi penjelasan, Segera dengan isyarat tangan, Ia memanggil segenap pimpinan kelompok dalam kesatuan Laskar Banyu Biru, Katanya, Anak-anakku Laskar Banyu Biru yang setia kepada pemimpinnya, Atas nama kekuasaan yang telah diserahkan kepada Arya Saloka, Aku perintahkan kepadamu untuk tetap tenang, Dan setelah ini menarik kembali seluruh Laskar kita, Penjelasan mengenai hal ini, Akan aku berikan kemudian, Mendengar keterangan singkat dari seorang kepercayaan Gajah Sora itu, Beberapa orang menjadi ribut, Sedang beberapa orang lagi menjadi kebingungan, Tetapi bagaimanapun, Laskar Banyu Biru adalah Laskar yang patuh, Dan setia sehingga bagaimanapun terjadi bergulakan di dalam dada, Namun mereka harus mentaati perintah pemimpin mereka, Atau yang dikuasakan, Dan sekarang, Ternyata Wana Merta, Yang memegang pusaka Gai Bancak itu, Berbicara atas nama pemimpin tanah perdigian Banyu Biru, Karena itu, Tak seorang pun yang berani melanggar perintahnya, Panjawi yang sebenarnya sama sekali tidak rela, Melepaskan Gajah Sora, Menjadi gemetar tubuhnya, Wajahnya jadi sebentar merah, Dan sebentar kemudian memutih pucat hampir seperti mayat, Kikinya terdengar gemetak, Dan pengertian perasaan yang bercampur aduk antara marah, Kecewa dan bingung, Tetapi juga kesadaran dan pengertian, Bahwa apa yang dikatakan Gajah Sora adalah benar, Sementara itu, Iring-iringan pasukan demak itu berjalan terus makin jauh, Meninggalkan kepulan debu putih yang segera lenyap di sapu angin pegunungan, Sebentar kemudian pasukan yang membawa ke ageng Gajah Sora itu lenyap sedikit demi sedikit, Ditikungan, Seperti ditelan oleh anak pegunungan yang menonjol di hadapan laskar banyu biru itu, Bersama dengan lenyapnya pasukan demak itu dari pemandangan mereka, Terdengarlah Arya Saloka terisak-isak, Wana Merta segera mendekatinya, Dan kembali ia mencoba menenangkan Arya, Yang meskipun berusaha menahan tangisnya, Tetapi akhirnya air matanya terurai mengalir, Melihat hal itu, Hati Panjawi semakin bergelora, Meskipun ia sadar bahwa tak ada yang dapat dilakukan, Arya, Marilah kita pulang, Kata Wana Merta lembut, Dengan masih terisak, Arya menggelengkan kepalanya, Pulanglah Arya, Sambung Mahesa Jenar, Bukankah ayahmu telah berpesan, Supaya kau menuruti nasihat ayangmu Wana Merta, Arya memandang Mahesa Jenar dengan mata merah yang basah, Seolah-olah ia ingin menanyakan, Kenapa Mahesa Jenar tidak berbuat sesuatu untuk menyelamatkan ayahnya, Tidakkah paman pulang ke Banyu Biru, Tanya Arya disela-sela isaknya, Pasti Arya, Jawab Mahesa Jenar, Aku akan pulang ke Banyu Biru, Tetapi berjalanlah dahulu, Aku segera akan menyusul, Sekali lagi Arya memandang kepada Mahesa Jenar, Dengan penuh pertanyaan, Tetapi sejenak kemudian, Ia pun menjadi agak tenang, Bersama-sama dengan Wana Merta, Panjawi dan seluruh Laskar Banyu Biru, Arya berjalan kembali ke Banyu Biru, Kecuali Mahesa Jenar, Kepada Wana Merta, Panjawi dan Arya Saloka, Mahesa Jenar minta izin untuk tinggal sebentar, Dan kemudian akan segera menyusul kembali, Sepeninggal pasukan Banyu Biru, Mahesa Jenar mengendarai kudanya perlahan-lahan di sepanjang lereng-lereng bukit, Rasanya ada sesuatu yang tidak menenteramkan hatinya, Virasatnya yang agak tajam menangkap sesuatu yang tidak wajar akan terjadi, Beberapa saat kemudian Mahesa Jenar muncul di sebelah bukit yang menghalangi pandangannya, Dan kembali tampak debu berhamburan jauh di bawah kakinya, Itulah iring-iringan pasukan dari demak, Tanpa disengaja, Kudanya dilarikan agak cepat ke arah yang sama dengan pasukan itu, Jaraknya semakin lama semakin dekat, Tetapi apabila jarak itu sudah terlalu dekat, Maka memungkinkan orang-orang demak itu dapat melihatnya, Sehingga segera ia menghentikan kudanya, Dan berdiri di tempat yang agak tersembunyi, Tetapi ketika sudah agak jauh dari Banyu Biru, Tiba-tiba darah Mahesa Jenar tersirat, Ketika melihat di lereng-lereng bukit di sekitar jalan yang dilewati pasukan demak itu, Tampak bintik-bintik yang bergerak-gerak, Ia menjadi curiga, Dan dengan penuh perhatian dicobanya untuk mengetahui, Apakah sebenarnya yang tampak bergerak-gerak itu, Mahesa Jenar menjadi semakin terperanjat, Ketika ia yakin, Bahwa bintik-bintik yang bergerak-gerak itu, Adalah manusia-manusia yang bersenjata, Tetapi sebelum sempat ia berbuat sesuatu, Orang-orang bersenjata yang bergerak-gerak di lereng-lereng bukit di sekitar jalan itu, Telah mulai dengan sebuah serangan yang melanda seperti air pasang, Inilah gelar Samputra Rob yang menyerang gelombang demi gelombang, Dengan jumlah pasukan yang besar, Dari jarak yang agak jauh, Mahesa Jenar melihat iring-iringan pasukan demak itu berhenti, Dan sebentar kemudian ia melihat gerakan yang cepat dari pasukan itu, Menjadi sebuah gelar gedung minop, Ini agak aneh bagi Mahesa Jenar, Kenapa pasukan dari demak itu mengambil gelar yang sebenarnya kurang menguntungkan, Untuk melawan gelar Samputra Rob, Tetapi terlintaslah dalam benak Mahesa Jenar, Bahwa di dalam pasukan dari demak itu, Ada seorang yang akan dibawa menghadap kepada Sultan Demak, Jadi pastilah bahwa pemimpin pasukan penyerang itu, Berusaha untuk membebaskan gajah Sora, Mendapat pikiran yang demikian, Dada Mahesa Jenar menjadi sesak, Tetapi sementara itu, Ia tidak dapat berbuat sesuatu, Dalam hati Mahesa Jenar tersimpulah suatu tafsiran, Bahwa ini adalah suatu kesengajaan, Dari pihak-pihak yang ingin melihat suasana bayu biru menjadi semakin keruh, Ternyata bahwa mereka telah menyiapkan pasukan, Untuk bermacam-macam kemungkinan dan kepentingan, Di lembah, Di bawah lereng-lereng bukit telamaya itu, Segera terjadi suatu pertarungan yang sangat sengit, Gelar samudera Rob itu bagi gelombang menghantam pasukan dari demak, Yang berada dalam kedudukan yang kurang menguntungkan, Hal ini rupanya kemudian disadari bahayanya, Maka dengan suatu gerakan melingkar, Pasukan demak yang telah terlatih baik itu, Mengubah gelarnya menjadi seolah-olah suatu permainan yang selalu bergerak-gerak, Kedudukan mereka nampaknya menjadi sangat lemah di bagian depan, Sehingga banyak lubang pertahanan yang dengan mudahnya disusupi oleh penyerang, Tetapi tidaklah demikian sebenarnya, Melihat perubahan itu, Mahesha Jenar yang hanya dapat melihat dari jauh, Menarik nafas lega, Seolah-olah ialah pemimpin pasukan dari demak itu, Dan segera tampak bahwa pasukan penyerang itu, Tidak banyak dapat berbuat melawan satu pasukan yang teratur baik, Dan terdiri dari orang-orang pilihan, Pasukan demak itu, Telah mengubah gelarnya menjadi gelar jurang gerawah, Gelar yang dapat menampung berapapun banyaknya air yang mengalir melandanya, Meskipun serangan-serangan lawannya itu seolah-olah dengan mudah dapat menyusup ke dalam gelar pasukan demak, Tetapi demikian gelombang itu masuk, Demikian gelombang itu dipinasakan oleh pasukan-pasukan, Yang justru berada di garis kedua dan ketiga, Tetapi karena jumlah penyerang-penyerang itu demikian banyaknya, Maka pertempuran itu pun berlangsung dengan hebatnya, Mahesa jenar melihat pertempuran itu tanpa bergerak dari punggung kudanya, Seolah-olah ia terpaku di atasnya, Meskipun hatinya bergelora hebat, Ia hanya dapat menekan dadanya dengan tangannya, Sebab dalam kedudukannya yang sekarang, Tidaklah mungkin ia turut campur, Tiba-tiba tanpa disengaja, Mata Mahesa jenar merayap ke atas bukit kecil, Di sebelah lembah, Di mana pertempuran yang hebat itu terjadi, Di sana dilihatnya beberapa bayangan yang ternyata adalah orang-orang berkuda, Cepat pikiran Mahesa jenar bekerja, Dan ia dapat mengambil kesimpulan, Bahwa orang-orang itu pastilah dalang dari keributan ini, Karena itu, Ia bermaksud untuk mengetahui, Siapakah kiranya yang berdiri di atas bukit kecil itu, Mendapat pikiran itu, Terus saja Mahesa jenar memutar kudanya, Dan dengan mengambil jalan melingkar, Ia menuju ke arah bukit kecil, Di mana orang-orang yang dicurigainya itu berada, Dengan hati-hati ia berusaha untuk mendekati orang itu, Dari arah belakang, Maka setelah Mahesa jenar berhasil mencapai bukit kecil itu, Ia segera turun dari kudanya, Dan menambatkannya pada sebatang pohon, Dengan ikatan yang tidak begitu keras, Supaya apabila setiap saat diperlukan, Tidak terlalu sukar baginya untuk melepaskan tali itu, Dengan hati-hati sekali, Ia merangkak naik dan seolah berusaha untuk melindungi dirinya, Dengan batang-batang pohon dan daun-daun yang rimbun, Bahkan kadang-kadang ia memilih jalan menyusur teping-teping yang curam, Agar tidak menarik perhatian, Di atas bukit itu, Ternyata beberapa orang berkuda yang dengan seksama, Mengikuti jalannya pertempuran di lembah, Mahesa jenar yang dengan sangat hati-hati, Berhasil mendekati mereka, Segera mengenal siapakah mereka itu, Pada saat Mahesa jenar mengetahui orang-orang yang berkuda itu, Rasanya dirinya seperti terlempar ke dalam sebuah hayalan yang sangat menakutkan, Dan sukar untuk dipercaya, Karena itu jantungnya terasa seperti berdentam-dentum tak karuan, Cepat ia berusaha menguasai diri, Dan mengatur pernafasan untuk menenangkan dirinya, Meskipun demikian, Ia menjadi gemetar juga, Untunglah bahwa Mahesa jenar adalah orang yang cukup berpengalaman, Sehingga apa yang dilakukan bukanlah pencetusan perasaannya belaka, Tetapi juga hasil dari pemikirannya yang masak, Karena itu, Meskipun dihadapannya berdiri tokoh-tokoh, Yang seolah-olah merupakan kejadian yang hanya dapat terjadi di dalam mimpi, Namun ia tetap dapat mempergunakan pikirannya dengan baik, Orang-orang berkuda itu, Adalah deretan dari tokoh-tokoh yang dikenalnya, Sebagai tokoh-tokoh golongan hitam yang cukup tangguh, Di antaranya adalah Lowoju, Dan wadas gunung yang rupanya telah sembuh, Sepasang uling dari Rawapening, Suami istri Simarodra, Jaka Soka dari Nusa Kambangan, Dan yang lebih mengejutkan hati Mahesha Jenar adalah, Hadirnya lembu surah bersama-sama dengan mereka, Dengan demikian, Maka apa yang terjadi di Banyu Biru, Seolah-olah kini menjadi terang-benderang baginya, Berkumpulnya tokoh-tokoh itu adalah suatu petunjuk yang jelas, Karena itu setelah ia mendapat kesimpulan dari peristiwa yang tak tersangka itu, Otaknya pun segera bekerja keras, Yang harus diusahakan pertama-tama adalah, Menarik pasukan-pasukan yang menyerang pasukan dari demak itu, Sesudah itu entahlah apa yang akan terjadi dengan dirinya, Menilik tata tempat mereka berada, Mahesha Jenar dapat mengambil kesimpulan, Bahwa lembu surah yang berada di tempat paling depan, Adalah orang yang paling berkepentingan dengan pertempuran itu, Sedang menurut perhitungan Mahesha Jenar, Laskar yang paling banyak dari para penyerang itu, Adalah Laskar Lembu Surah, Sekali lagi Mahesha Jenar melayangkan pandangannya ke lembah yang semakin samar, Dilapisi debu yang mengepul tinggi, Tetapi dengan jelas ia dapat menyaksikan pertempuran yang semakin dahsat, Laskar penyerang itu kemudian hampir kehilangan pegangan, Sehingga serangannya sudah mengarah ke genar gelatik neba, Melihat hal itu, Maka Mahesha Jenar merasa perlu untuk segera bertindak, Sebelum korban semakin banyak yang jatuh, Bagi lembu surah dan orang-orang seperti Lowoju dan sebagainya, Banyaknya korban tidak merupakan soal, Yang penting adalah maksud mereka tercapai, Setelah berpikir berulang kali, Dan menimbang untung ruginya, Mahesha Jenar memutuskan untuk mengambil jalan yang sangat berbahaya, Sebab sudah tidak ada pilihan lain baginya, Kecuali menempuh bahaya itu, Dengan lebih berhati-hati lagi, Mahesha Jenar merangkak semakin dekat dengan orang-orang berkuda, Untung mereka terlalu asik menyaksikan pertempuran di lembah, Sehingga kehadiran Mahesha Jenar sama sekali tak mereka ketahui, Maka dengan suatu gerakan yang cepat sekali, Seperti harimau yang menerkam mangsanya, Mahesha Jenar sambil menggeram meloncati lembu surah yang sama sekali tidak mendukanya, Karena itu, Ia sama sekali tidak bersiaga, Ia tidak dapat berbuat sesuatu, Segera Mahesha Jenar mendekapnya, Dan karena dorongan kekuatan loncatannya, Maka Mahesha Jenar telah mendorong lembu surah, Sehingga keduanya jatuh berguling dari atas kuda, Mahesha Jenar yang telah memperhitungkan setiap gerakannya dengan seksama, Segera dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, Sebaliknya, Lembu surah menjadi bingung, Dan untuk beberapa saat, Ia seperti kehilangan pikirannya, Lembu surah menjadi sadar, Ketika lengan Mahesha Jenar yang kuat telah melingkari lehernya, Cepat tangan kanannya bergerak meraba hulu kerisnya yang terselip di lambung, Tetapi ia menjadi terkejut ketika keris itu sudah tidak ada, Ketika lembu surah berusaha untuk mencapai tanggai pedangnya, Tiba-tiba terasa ujung sebuah senjata tajam melekat di bunggungnya, Taulah ia sekarang bahwa orang yang mendorongnya, Telah berhasil pula menghunus kerisnya, Segera lembu surah menggigil karena marah, Matanya merah menyala, Dan nafasnya mengalir bertambah cepat, Orang gila manakah yang telah melakukan pekerjaan terkutuk ini, Kata lembu surah menggerak, Sementara itu orang-orang lain yang menyaksikan kejadian yang hanya sekejap itu, Menjadi tertekun, Sesaat mereka pun menjadi kebingungan, Dan tidak tahu apa yang dilakukan, Kemudian terdengarlah Mahesha Jenar menjawab, Akulah Mahesha Jenar, Kau orang pandanaran, Desis lembu surah semakin marah, Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa, Sebab setiap ia bergerak, Keris yang menempel di bunggungnya itu terasa semakin menekan, Ya, Jawab Mahesha Jenar singkat, Aku sudah menduga, Bahwa kau tidak berani berlaku sebagai seorang jantan, Sambung lembu surah, Aku hanya dapat berlaku jantan terhadap orang yang jantan pula, Jawab Mahesha Jenar, Kau kira aku tidak mampu membunuhmu kalau kau menyerang aku berhadapan? Kata lembu surah hampir berteriak, Aku tidak peduli, Tetapi membinasakan kakak kandung dengan caramu itu, Adalah bukan laku seorang jantan, Kau bermaksud membinasakan pasukan demak itu, Dengan harapan gajah surah yang tertuduh berbuat khianat dengan menipu dan kemudian menjebak, Adakah itu laku seorang jantan? Aku sedang berusaha membebaskannya, Jawab lembu surah, Mahesha Jenar memang sudah menduga bahwa lembu surah pasti akan beralasan demikian, Karena itu ia meneruskan, Membebaskan kiakeng gajah surah, Dan kemudian tidak memberinya tempat menetap karena ia akan selalu diburu oleh alat-alat negara, Kiakeng lembu surah, Kau tidak usah banyak bercerita, Sekarang perintahkan orang-orangmu untuk menarik laskarmu yang menyerang pasukan demak itu, Mendengar kata-kata Mahesha Jenar itu, Lembu surah terkejut bukan buatan, Karena itu pula maka darahnya menjadi semakin mendidih membakar hatinya, Sementara itu, Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu telah mulai memiliki kesadarannya kembali, Dan bersamaan dengan itu pula, Mereka menjadi cemas, Sebab sebagian dari mereka telah mengenal siapakah Mahesha Jenar, Bahkan Lowoiju, Wadas Gunung, Jakasoka, Dan Simarudera, Telah mengetahui sampai di mana kekuatan Mahesha Jenar, Mahesha Jenar, Jawab lembu surah, Kau jangan mencoba-coba menakut-nakuti aku, Dengan permainanmu yang ricik itu, Kau kira aku dapat kau paksa dengan caramu yang murahan ini? Mahesha Jenar tidak menjawab, Tetapi keris di punggung lembu surah itu semakin menekan, Sehingga ia terpaksa menahan nafas, Kawan-kawan lembu surah hanya dapat menyaksikan semuanya itu, Dengan hati yang berdebar-debar, Mereka sama sekali tak berani berbuat sesuatu, Sebab dengan demikian berarti riwayat lembu surah akan berakhir, Meskipun demikian, Lowoyju telah mencoba untuk menyelamatkan jiwa lembu surah, Katanya sambil tertawa dalam, Tuhan Rangga Tohjaya yang perwira, Aku telah mengenal dan merasakan betapa dasarnya ilmu Tuhan yang dinamakan Sosrobirowo, Tetapi meskipun demikian, Aku yakin kalau Tuhan tak dapat mengalahkan kami semua ini sekaligus, Lowoyju jawab mahesa jenar, Aku tidak merasa bahwa aku akan dapat mengalahkan kalian, Yang penting bagiku sekarang, Adalah kiageng lembu surah memerintahkan orang-orangnya untuk menarik diri dari pertempuran, Setelah itu, Aku tidak tahu apakah yang akan terjadi dengan diriku, Tetapi mudah-mudahan, Kiageng lembu surah akan menjadi pelindungku yang baik, Kau gila, Bentak lembu surah, Lepaskan aku, Dan marilah kita berhadapan sebagai orang-orang jantan, Itu adalah soal yang mudah, Sahut mahesa jenar, Tetapi perintahkan orang-orangmu menarik diri, Mendengar kata-kata itu, Lembu surah menjadi semakin marah, Sampai dadanya serasa akan pecah, Apalagi ketika ujung keris itu serasa semakin menekan punggungnya, Akhirnya ia tidak mempunyai pilihan lain, Kecuali menuruti permintaan mahesa jenar, Ditatapnya satu persatu wajah-wajah yang kaku tegang di sekitarnya, Tanpa mendapatkan suatu kesan apapun juga, Kemudian berkatalah ia kepada salah seorang yang berguda itu, Berilah tanda untuk menarik pasukan, Orang yang diajaknya berbicara itu rupa-rupanya ragu-ragu, Beberapa kali ia memandang berkeliling, Dan seolah-olah ia minta penjelasan dari setiap orang yang berada di situ, Tetapi setiap wajah yang ditatapnya, Hanyalah mengesankan kebimbangan dan ketegangan, Sampai akhirnya ia memandang wajah Jakasoka, Hanya wajah inilah yang berkesan lain, Mahesa jenar yang pada saat itu juga memandang Jakasoka, Melihat suatu perasaan yang aneh, Apalagi ketika kemudian ia berkata kepada orang yang memandangnya untuk mendapat penjelasan itu, Katanya, Jenawi, Tak usah kau beri tanda untuk menarik pasukan, Semuanya yang mendengar kata-kata yang diucapkan dengan jelas itu, Menjadi terkejut, Lebih-lebih lembu suara sendiri, Sampai ia membentak kepada Jakasoka, Apakah maksudmu? Tampaklah senyum menghias bibir Jakasoka, Sedang matanya yang redup itu memandang lembu suara dengan sinar yang aneh, Pandangan yang demikianlah yang pernah menarik Mahesa jenar, Dalam suatu perjalanan menyeberang hutan tambak baya, Meskipun wajah Jakasoka itu cukup tampan dan bersih, Namun wajah yang demikian, Bagi Mahesa jenar tidaklah lebih atau kurang daripada wajah iblis yang paling berbahaya, Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus, Kisah Legenda, Kris Nogososro dan Sabuk Inten, Pada episode berikutnya, Sampai jumpa!